9 Star Hegemon Body Arts Season 114 Bab 1131, Rune Jutaan Batu Roh Di bawah penerangan lampu altar abadi, riak samar menyelimuti mereka dan mereka tenggelam ke dalam keadaan yang aneh. Berkat ini membuat Long Chen senang. Meskipun berkat dari imemorial altar lem tidak sebesar berkah Menara Suantian, energinya terus mengalir tanpa henti. Itu pasti bermanfaat untuk memeliharanya. Selama lampu altar abadi tidak terkontaminasi dengan kik kematian organisme hidup, itu tidak akan pernah padam, memungkinkan mereka untuk menikmati berkah ini selama yang mereka inginkan. Long Chen juga mengeluarkan batu Roh Yuan dan mulai menyerap energinya. Bagi yang lain, menyerap satu batu membutuhkan waktu tiga hari secara normal. Tetapi dengan lampu altar abadi, waktu itu dipotong menjadi setengah hari. Adapun Long Chen, dia sepenuhnya menyerap semua energi dalam batu Roh Yuan hanya dalam beberapa nafas. Saat dia menyerap lebih banyak energi spiritual Yuan, dia ingin menangis. 108 ribu runenya seperti serigala lapar yang memperebutkan sepotong kecil daging. Rasanya setiap serigala mendapat kurang dari sedikit daging, membuat mereka melolong karena frustrasi. Adapun murid lainnya, Long Chen bisa dengan jelas merasakan rune asli mereka tumbuh saat mereka menyerap energi spiritual Yuan. Yang lain hanya memiliki satu rune asli, sementara dia memiliki 108 ribu. Meskipun runenya tidak memiliki energi sebanyak masing-masing rune mereka dalam rasio 1 banding 1, 10 runenya pasti mengandung lebih banyak energi daripada salah satu rune mereka. Bahkan menghitung dengan rasio 10 banding 1, konsumsinya masih 10 ribu kali lebih besar. Itu membuatnya merasakan krisis. Di dunia kultivasi, hal yang paling menakutkan bukanlah memiliki musuh yang kuat, melainkan kekurangan dana. Dia merasakan kemajuan orang lain dan menemukan bahwa mereka memadatkan rune asli kedua hanya dalam 3 batu roh Yuan. Bagi mereka untuk memadatkan ke 9 rune asli dan menggabungkannya menjadi fondasi platform abadi mereka mungkin akan membutuhkan sekitar 50 Yuan batu roh. Kemudian mereka akan berada di panggung surga pertama dari penempaan fondasi. Secara teoritis, rune heaven stage kedua akan membutuhkan 2 kali jumlah energi dari heaven stage pertama. Maka itu akan menjadi 100. Dan kemudian heaven stage ketiga akan menjadi 200. Kemudian untuk tahap surga ke 9, setiap murid akan membutuhkan lebih dari 10 ribu Yuan batu roh. 10 ribu Yuan batu roh. Dan itu adalah perkiraan yang konservatif. Kemungkinan besar akan membutuhkan lebih dari itu. Saat ini ada 13.500 anggota legi undaranaga. Jumlah batu roh Yuan yang dia miliki tidak cukup untuk memungkinkan semuanya mencapai puncak penempaan yayasan. Tapi yang lebih buruk adalah bahwa bahkan setelah menyerap seribu batu hanya untuk rune pertamanya, praktis tidak ada pertumbuhan. Long Chen menguatkan dirinya dan menghabiskan sepanjang hari. Setelah menyerap 36.000 Yuan batu roh, dia memadatkan rune keduanya. Ketika dia selesai, dia menemukan bahwa kedua runenya seperti kembar siam. Mereka bukanlah entitas yang terpisah, tetapi satu tubuh yang utuh. Ketika rune kedua dipadatkan, dia dengan jelas merasakan 108.000 titik akupunturnya membesar, dan bahkan rune divine dari Split the Heavens tumbuh lebih besar, seolah-olah batasnya telah meningkat. Mungkinkah ukuran rune divine Split the Heavens sesuai dengan ukuran titik akupuntur? Jadi, semakin besar titik akupuntur saya, semakin kuat hasilnya. Long Chen cukup terkejut. Split the Heavens, divine rune awalnya berada di pusat titik akupuntur yang sesuai, tetapi setelah mencapai foundation forging, rune itu telah terjepit di bawah, sementara rune aslinya mengambil posisi itu. Mereka tampaknya takut dengan rune aslinya dan pasrah untuk tetap di bawah mereka. Adapun rune aslinya, mereka mengabaikan rune divine Split the Heavens. Mereka berdua memikirkan bisnis mereka sendiri. Dengan pembentukan rune asli keduanya, titik akupunturnya tumbuh, dan rune divine Split the Heavens tumbuh bersama mereka. Tetapi bahkan setelah memperkuat, mereka tetap di posisi semula, tidak berani bergerak menghadapi rune aslinya. Namun konsumsi ini terlalu menakutkan. Hanya dengan sendirinya, konsumsinya hampir bisa menyamai seluruh Dragon Blood Legion. Ketika dia melihat bahwa murid-murid Dragon Blood Legion telah memadatkan rune ketiga mereka, dia menerima pukulan besar dan memutuskan untuk pergi ke pengasingan pribadi. Ketika dia menyerap batu Roh Yuan, lampu altar abadi tidak dapat membantu banyak. Seni tubuh hegemon bintang 9 sudah cukup kuat untuk hampir secara instan menyedot batu Roh Yuan hingga kering. Kembali ke kamarnya, dia pertama kali memperbaiki gunung pil obat dan ramuan untuk dijual di sekte luar. Obat-obatan ini semuanya yang sering digunakan, sehingga harganya lebih murah. Murid sekte luar adalah penggemar berat mereka. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia memiliki ruang kekacauan utama, dan memurnikan obat-obatan ini tidak mengambil modal apapun darinya. Berapa banyak mereka dijual adalah berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Kian Duoduo telah memberitahunya beberapa kali bahwa jika mereka menaikkan harga sehingga mereka menjual dengan harga 80% dari harga 10 ribu pil hol menjual obat-obatan mereka, masih akan ada banyak orang yang membeli produk mereka, dan mereka akan membuat beberapa kali. Keuntungannya. Itu karena Kian Duoduo masih mendapat kesan bahwa Longchen diam-diam membeli semua bahannya dari luar. Dia merasa itu tidak cukup. Meskipun mereka menjual dalam jumlah besar, keuntungan mereka harus dibatasi. Tetapi Longchen menolak, karena begitulah cara berbisnis. Jika Anda ingin menurunkan harga, tidak ada masalah. Tetapi jika Anda menaikkan harga, apapun alasan yang Anda berikan, itu akan menyebabkan beberapa orang tidak puas. Itu akan mempengaruhi mood pembeli secara keseluruhan. Bagaimanapun, pil obatnya semuanya diperoleh secara gratis, jadi terus menjual seperti ini tidak masalah. Pada saat yang sama, dia juga menyiapkan cukup obat untuk bola makanan Mengki. Mengki telah mengeluarkan misi untuk mengumpulkan beberapa sumber daya. Dengan cara itu mereka bisa menghemat uang, sambil juga memberikan uang mereka kepada murid sekte luar. Sedangkan untuk porsi sisanya, mereka tidak punya pilihan selain membelinya sendiri. Meskipun 10 ribu pil hol adalah musuh Longchen, mereka tidak berani membuat hal-hal terlalu keras pada Mengki. Oleh karena itu, mereka berhasil membeli apa yang mereka butuhkan. Mengki menghabiskan setiap hari bermain dengan Cloud. Ketika Magical Beast baru saja lahir adalah waktu terbaik untuk menemani dan bermain dengannya, karena itulah cara terbaik untuk membentuk rasa saling percaya dan ikatan. Pada saat yang sama, Mengki perlu terus mengawasi Cloud dan menyesuaikan berbagai hal. Jika dia merasa ada aspek yang tidak seimbang, dia akan menyiapkan makanan khusus. Dia harus menutupi kekurangan bawaannya, dan waktu terbaik untuk melakukannya adalah ketika dia masih muda. Setelah semuanya beres, Longchen mulai bekerja untuk memadatkan rune asli ketiganya. Akibatnya, ekspresinya langsung menjadi gelap. Rune asli ketiga mengambil 40 ribu yuan baturoh. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Bagi yang lain, memadatkan rune asli pada level yang sama akan membutuhkan energi yang sama. Itu hanya memadatkan mereka semua pada akhirnya yang akan membutuhkan lebih banyak energi. Tapi dia telah menghabiskan 4 ribu lebih baturoh untuk memadatkan rune asli ketiga versus rune kedua. Ketika dia memadatkan yang keempat, dibutuhkan 45 ribu yuan baturoh. Dia benar-benar merasa gila sekarang. Ini pada dasarnya adalah lubang tanpa dasar. Setiap rune asli harganya semakin mahal. Setelah tiga hari, wajah Longchen menjadi gelap seperti dasar pot. Itu karena setelah mengkondensasi sembilan rune asli, dia benar-benar memadatkan sepersepuluh. Untuk sembilan yang pertama, dia telah menghabiskan 630 ribu yuan baturoh. Tetapi pada tanggal 10, dia tiba-tiba membutuhkan 1 juta 200 ribu yuan baturoh. Pada hari kelima, dia memadatkan rune asli ke-11 setelah menghabiskan 2 juta 400 ribu yuan baturoh. Pada hari ke-10, dia mengembunkan rune asli ke-12, seharga 4 juta 800 ribu yuan baturoh. Pada hari ke-20, rune asli ke-13 muncul, dan 9 juta 600 ribu yuan baturoh berubah menjadi debu. Apa yang harus aku lakukan? Longchen meraung gila. Dia bahkan belum memadatkan fondasi dari platform abadi itu. Hanya mengembunkan 13 rune asli ini telah mengambil 18 juta yuan baturoh. Siapapun mungkin akan menjadi gila. Saya menolak untuk percaya ini. Kau mengejar semua uangku, bukan. Amarah Longchen. Baiklah, ayo main. Jika Anda punya nyali, coba ambil semua baturoh yuan saya. Petik 2. Longchen mengatupkan giginya dan terus menyerap baturoh yuan. Setelah 13 rune asli, dia tidak memadatkan satu sama lain. Sebaliknya, mereka mulai mengompres. Saat dia terus menerus menuangkan lebih banyak energi spiritual yuan, 13 rune aslinya, yang seperti 13 bayi berpegangan tangan, perlahan bergabung. Tetapi proses ini sangat lambat. Saat mereka bergabung, mereka membentuk fondasi melingkar. Ini adalah fondasi dari platform abadi, dan di tengahnya ada desain yang aneh. Itu adalah bunga dengan 13 kelopak. Begitu fondasi terbentuk, suara ledakan datang dari tubuhnya, dan auranya melonjak di luar kendalinya. Pilar cahaya menembus atap kediamannya dan ke langit. Semua awan di sekitarnya terhempas, dan kemudian kediaman Longchen runtuh dengan sendirinya, berubah menjadi puing-puing. Semua gunung naga jongkok terguncang. Bab 1132. Gangguan di kediaman Longchen langsung menarik seluruh legion dragon blood. Longchen melambaikan tangannya untuk memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Kekuatan apa? Longchen melihat ke dalam dirinya dan melihat bahwa dia sekarang memiliki fondasi dari platform abadi di semua 108 ribu titik akupunturnya. Fondasinya tidak bergerak, tetapi desain bunga di tengahnya perlahan berputar. Saat 13 kelopak bunga berputar, semacam pesona dao keluar darinya. Seolah-olah cara mereka bergerak adalah hukumnya sendiri dengan kedalaman yang tak terbatas. Saat mereka berputar, energi ditarik keluar dari udara dan masuk ke fondasi, memberinya nutrisi. Ini benar-benar dapat menyerap energi spiritual Yuan dari udara dengan sendirinya. Dan kecepatan ini, hampir secepat prajurit dragon blood menyerap energi dari batu roh Yuan. Longchen sangat terkejut. Sebuah batu roh Yuan mengandung energi sebanyak yang bisa diperoleh seorang kultifator dengan berkultifasi secara normal selama beberapa bulan atau bahkan satu tahun. Itulah mengapa batu roh Yuan sangat berharga. Sekarang Longchen bahkan tidak perlu melakukan apapun, tetapi dia secara alami dapat mengekstraksi energi spiritual Yuan dari dunia. Dengan pikiran, desain bunga mulai berputar lebih cepat, dan energi mulai mengalir ke arahnya dari segala arah. Kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Sayangnya, itu masih belum cukup. Longchen merasakannya untuk beberapa saat dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kecepatan kultifasi ini akan cukup untuk menakut-nakuti orang lain sampai mati. Tapi itu jauh dari cukup untuk kebutuhan abnormalnya. Bahkan jika dia berkultifasi seperti ini, itu tidak banyak artinya. Butuh beberapa bulan sebelum dia bisa memadatkan rune baru. Adapun 13 rune, itu akan memakan waktu beberapa tahun atau bahkan dekade. Metode kultifasi semacam itu tidak memiliki arti sedikitpun baginya. Menghabiskan 10 tahun untuk memajukan satu panggung surga adalah lelucon yang mutlak. Tetapi bagaimanapun juga, dia setidaknya telah mencapai panggung surga pertama. Tetapi biaya untuk mencapai level ini jelas tidak dapat diterima olehnya. Dia pertama kali menghabiskan 18 juta yuan batu roh untuk 13 rune asli, dan sekarang dia telah menghabiskan 22 juta yuan batu roh untuk memadatkannya menjadi platform. Secara total, dia membutuhkan 40 juta yuan batu roh, sesuatu yang tidak mampu dia lanjutkan. Dia menduga bahwa proses penempaan Yayasan Seni Tubuh Hegemon Bintang 9 tidak dimaksudkan untuk dilakukan dengan menggunakan batu roh yuan. Jika panggung surga pertama menghabiskan 40 juta yuan batu roh, bagaimana dengan 13 panggung surga lainnya? Selanjutnya, setelah tahap surga ke-10, kesulitannya akan berlipat ganda. Dia bahkan curiga bahwa bahkan jika seluruh batu roh yuan benua surga bela diri diberikan kepadanya, dia tidak akan dapat mencapai alam inti giok. Tapi yang pasti, manik-manik dan batu roh yuan dari sekte suantian dao tidak akan cukup untuk kebutuhannya. Jadi dia tidak akan meminta Master Suan untuk membagi setengah sumber daya terbatas sekte dengannya ketika itu tidak akan banyak membantu. Ini tidak bagus. Pasti ada cara lain. Apakah masalahnya terletak pada bintang ke-5? Tanya Longchen. Namun, dia tidak bisa mendapatkan formula pil bintang ke-5 jika tidak muncul dengan sendirinya. Hanya menjadi panik tidak ada gunanya. Dia harus melanjutkan apa adanya, tetapi untuk saat ini, dia tidak menggunakan batu roh yuan lagi. Dia tidak bisa menahan seluruh Dragon Blood Legion hanya untuk memperkuat dirinya sendiri. Longchen mengeluarkan pukulan, dia merasa kekuatannya meningkat pesat sekali lagi. Bahkan pukulannya lebih cepat, dan yuan spiritualnya beredar ke seluruh tubuhnya tanpa kelesuan sedikitpun. Jari Petir. Petik 2. Longchen menunjuk satu jari, dan panah petir ditembakkan dengan suara siulan yang tajam. Itu menembus ke udara. Kecepatannya meningkat. Ini praktis keluar begitu saya mau. Inilah arti sebenarnya dari sesaat. Longchen tersenyum. Hujan meteor panah. Petik 2. Penjara api mengamuk. Petik 2. Api yang mengamuk melahap surga. Petik 2. Longchen berulang kali membentuk segel tangan, dan 108 ribu platform abadi di tubuhnya tampaknya terhubung. Saat dia membentuk segel tangan, dia merasakan titik akupunturnya, yang perlu dihubungkan perlahan melalui berbagai segel tangan, langsung terhubung, dan dia melepaskan seni sihirnya dalam sekejap. Bagus, batu roh 40 juta yuan ini tidak disiasiakan. Petik 2. Longchen sangat terkejut dengan ini. Saat dia memujinya, dia menemukan bahwa seni sihirnya, yang sebelumnya membutuhkan waktu setengah nafas untuk diaktifkan, sekarang dapat diaktifkan hampir secara instan. Itu membuatnya senang. Mengalahkan musuh tidak bergantung pada seberapa kuat gerakan Anda, tetapi pada apakah Anda bisa melepaskannya secara instan atau tidak sehingga lawan tidak bisa bertahan atau menghindar. Sebenarnya, pergerakan besar tidak begitu berguna. Tidak peduli seberapa kuatnya itu, lawan Anda tidak akan memberi Anda waktu untuk menggunakannya. Anda akan perlahan-lahan diturunkan dari seni magis lawan Anda yang lebih kecil. Kejadian seperti itu adalah pemandangan umum di dunia kultivasi. Meskipun gerakan besar sangat kuat dan bisa membunuh gerombolan orang, dan mereka membuat ketagihan dan tangguh peluang untuk benar-benar menariknya rendah. Kecuali jika lawan Anda juga melakukan gerakan besar karena mereka yakin menggunakannya untuk membunuh Anda, mereka tidak akan pernah memberi Anda kesempatan. Bintang jatuh. Long Chen memadatkan bola sepanjang kaki di tangannya, dan ruang mulai berputar dengan liar. Dia buru-buru menghilangkannya, bahkan Starfall bisa diluncurkan lebih cepat. Ketika dia pertama kali mempelajarinya, butuh tiga nafas waktu untuk menggunakannya. Kemudian, dia memotongnya menjadi satu tarikan nafas. Sekarang, itu hanya sepertiga dari nafas. Tidak hanya waktu kes yang diperpendek, tetapi tes sederhana ini telah mengeluarkan kekuatan yang lebih besar daripada saat dia menggunakannya melawan Han Zenyu. Dan ini jauh dari batasnya saat ini. Sebelumnya, dia tidak dapat menggunakan Starfall dengan kekuatan penuh karena tubuh fisiknya tidak mampu menahannya. Sekarang dia telah mencapai panggung surga pertama dan telah memadatkan platform abadi, kekuatan Starfall telah meningkat pesat. Baiklah, saya akui saya tidak menyesal tentang uang itu. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa kesedihan sebelumnya sedikit memalukan. Saat dia menghela nafas secara emosional, sesosok tubuh tiba-tiba menyerangnya, menyebabkan dia melompat. Itu adalah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Panjangnya sudah mencapai 30 meter, dan beberapa bulu putih tumbuh darinya. Itu sangat cepat saat bergegas ke Long Chen. Itu mencapai dia dalam sekejap mata dan mulai menggosok kepalanya padanya. Wow, kamu tumbuh dengan cepat. Long Chen tidak menyangka Cloud akan memperlakukannya begitu intim. Tentu saja. Saya memberinya makan hanya yang terbaik, dan saya mengatakan kepadanya bahwa semua makanan yang baik itu adalah hasil kerja keras Anda. Itulah mengapa Cloud sangat berterima kasih kepada Anda. Meng Ki tersenyum. Hahaha, seorang pria seharusnya memberi makan keluarganya secara alami. Bagaimana kabarmu, Cloud? Long Chen mengusap kepalanya. Cloud berlutut di tanah dan menikmati belayannya. Semuanya baik-baik saja. Awalnya, Cloud akan tumbuh lebih cepat, tetapi saya mengontrol pertumbuhannya. Bagaimanapun, kekurangan bawaannya berarti membutuhkan lebih banyak waktu untuk tumbuh akan bermanfaat. Ini akan memberi saya lebih banyak waktu untuk melihat masalah dan memperbaikinya, kata Meng Ki. Ya, hati-hati dengan kesalahan. Jaga agar semuanya tetap stabil. Long Chen menyetujui ini. Tidak banyak bahaya saat ini, jadi tidak perlu memaksakan sesuatu. Cloud mengeluarkan beberapa suara kicauan. Long Chen berkata, sesuatu tentang daging. Dan sesuatu tentang berburu. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia bisa memahami arti umum, tetapi itu tidak terlalu jelas. Meng Ki tertawa, dikatakan bahwa saya menolak membawanya keluar berburu. Ia ingin makan daging segar. Sederhananya, itu rakus. Dia menoleh ke Cloud. Sudah ku bilang, kamu tidak bisa makan daging mentah dalam kondisimu saat ini. Ini akan membuat Anda tumbuh terlalu eksplosif dan membuat fondasi Anda goyah. Burung pipit mengejar surga menelan awan adalah spesies kuno. Kemampuan menelan mereka adalah bawaan, dan mereka membutuhkan energi darah dan daging untuk tumbuh. Wilde mungkin bisa membentuk tim dengan Cloud di masa depan, Chanda Longchen. Wilde hampir sama. Tidak peduli berapa banyak dia makan, dia tidak akan kenyang. Wilde bahkan memberitahunya beberapa hari yang lalu bahwa ransumnya hampir habis dan dia harus pergi berburu. Meng Ki, Anda dapat mengeluarkan beberapa misi ke sekte luar untuk mengumpulkan beberapa mayat Magical Beast di peringkat ke-6 dan di bawah. Daging Magical Beast peringkat 6 harus cukup lemah sehingga Cloud tidak akan tiba-tiba tumbuh, tapi setidaknya bisa menghilangkan rasa lapar. Kalau tidak, makan bola obat sepanjang hari akan membuatnya ingin muntah, kata Longchen. Mendengar ini, Cloud langsung bersorak. Meng Ki tidak bisa berkata-kata, tetapi memikirkannya, ini adalah ide yang bagus. Ada terlalu banyak Magical Beast peringkat tinggi di Central Plains. Menemukan beberapa yang berada di peringkat ke-6 dan di bawah mungkin berarti pergi keluar dan mencari jauh. Namun, murid sekte luar sering pergi keluar untuk menyelesaikan misi, jadi mereka harus terbiasa dengan ini. Jika mereka mengeluarkan misi ini, itu pasti sangat efektif. Longchen, bagaimana kabarmu hanya di Heaven Stage pertama? Meng Ki tiba-tiba menatap Longchen dengan rasa ingin tahu. Longchen tercengang, merasa sangat malu karena dia mungkin mati. Meng Ki telah mencapai tahap surga ketiga, dan itu membuatnya merasa tidak berdaya dan pahit. Ceritanya panjang, dan menyedihkan. Apakah yang lain juga berada di basis kultivasi yang sama denganmu? Tanya Longchen. Pada titik ini, mayoritas telah mencapai panggung surga ketiga. Ada sekitar sepertiga masih di surgawi kedua, tetapi mereka akan dengan cepat mencapai yang ketiga, kata Meng Ki. Itu karena mereka semua menyerap energi dari batu roh Yuan. Meskipun bakat mereka dapat memengaruhi seberapa cepat mereka menyerap energi itu, itu tidak akan menjadi perbedaan besar. Jadi semua kecepatan mereka hampir sama. Paling banyak dalam tiga hari, murid yang tersisa akan mencapai panggung surga ketiga. Tiba-tiba, suara bel bergema di seluruh sekte Suantian Dao. Longchen terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah murid inti mengeluarkan tantangan hidup dan mati? Tapi, selain aku, siapa lagi yang punya nyali? Apakah itu sumo? Petik 2. Dasar bodoh? Itu bukanlah bel untuk pertarungan hidup dan mati. Nadanya sangat berbeda. Ini bel untuk berkumpul, jadi kita harus pergi. Kami bisa memanggil orang-orang dalam pengasingan di jalan, kata Mengki. Dia menyingkirkan Cloud dan pergi dengan Longchen. Bab 1133 banding 1133. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba memanggil semua orang? Apakah neraka iblis neraka bertingkah lagi? Petik 2. Haha, itu bagus sekali. Kebetulan saya kekurangan beberapa poin. Saya khawatir tentang bagaimana mendapatkan lebih banyak lagi. Petik 2. Semua murid sekte dalam dikumpulkan. Mereka mendiskusikan segala macam teori, tapi adegan yang membuat mereka lesu muncul. Itu adalah adegan murid sekte luar membanjiri alun-alun sekte dalam. Melihat jutaan dari mereka muncul, mereka semua terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bahkan murid sekte luar harus berpartisipasi dalam pertempuran. Apa iblis buas begitu ganas kali ini? Ekspresi semua orang berubah. Setelah itu, sesepuh juga muncul. Dan tidak hanya sedikit. Mereka semua datang, termasuk semua kepala departemen, Master Pavilion Alkimia, Master Balai Penegakan Hukum, Master Pavilion Pelindung Sekte, Del. Mereka semua datang pada waktu yang sama kecuali Liu Chang. Saat ini, tiga orang lagi tiba di depan. Pertama adalah Suan Master, dan di belakangnya adalah sesepuh berwajah gelap yang tampak tegas. Dia adalah kepala departemen menara yang ditakuti oleh semua anggota sekte. Orang ketiga adalah Liu Chang. Saat ini, ada bola cahaya yang melayang di belakang kepalanya yang terlihat seperti bintang yang berkelap-kelip. Melihat bola cahaya itu, semua orang di level Hall Master mulai menangis. Ekspresi Luovan dan Alchemy Pavilion Master tenggelam saat mereka dipenuhi dengan amarah dan kecemburuan. Hari ini, semua orang berkumpul karena peristiwa penting. Penatua Liu Chang telah maju ke ranah bintang kehidupan, meningkatkan kekuatan Sekte Suantian Dao ke tingkat yang baru. Mulai hari ini, Liu Chang bukan lagi Master Hall dari Elder Hall, tapi Wakil Suan Master dari Suantian Dao Sekte, kata Suan Master. Selamat, Wakil Suan Master Liu Chang. Selamat terdengar dari Hall Masters. Di Sekte Suantian Dao, Liu Chang dikenal sebagai orang yang memiliki kebajikan dan prestise, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan kebanyakan orang. Dia langsung berterima kasih kepada rekan-rekan lamanya. Tapi ekspresi Alchemy Pavilion Master dan Luofan jelek, terutama Luofan. Sepertinya dia baru saja kehilangan ayahnya. Master Suan melanjutkan, mulai hari ini, Sekte Suantian Dao akan mengadakan perayaan tiga hari. Murid Sekte Dalam akan menerima 10.000 poin, murid Sekte Luar akan menerima 1.000 poin, dan pekerja akan menerima 100 poin sebagai hadiah. Petik 2. Sorakan segera meledak. 10.000 poin mungkin tidak banyak untuk murid Sekte Dalam, tetapi untuk murid Sekte Luar, 1.000 poin adalah 10 tahun kerja. Dan bagi para pekerja, penghargaan ini sangat besar. Itu adalah angka yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Selain itu, anggur terbaik Dao Sekte akan dibagikan secara gratis, dan murid yang bertugas akan mendapatkan 10 kali lipat bayarannya. Kembali dan rayakan, kata-kata Master Suan menyebabkan semua murid bersorak gembira. Mereka kembali ke rumah masing-masing, menunggu untuk mendapatkan poin mereka. Di antara murid Sekte Dalam senior, Sumo dan Mu King Suan senang, sementara ekspresi gausian yang tidak begitu baik. Promosi mendadak ini benar-benar tidak terduga. Long Chen, kamu tetap di belakang. Melihat Long Chen mengikuti kerumunan, Suan Master tiba-tiba memanggilnya. Sekarang, tidak ada lagi murid lain yang hadir. Long Chen tampak sangat mencolok di tengah-tengah para sesepu ini. Long Chen, posisimu istimewa, dan kamu juga salah satu orang di Aula Penatua. Sekarang Liu Chang telah menjadi wakil Suan Master, Elder Hall membutuhkan manajer baru. Anda dapat berpartisipasi dalam diskusi ini, kata Master Suan. Jelas, Long Chen sudah diperlakukan sebagai sosok setingkat Elder. Dengan kekuatannya, dia benar-benar memiliki kualifikasi. Saat ini, posisi Elder Hall Master kosong, dan kita perlu, Suan Master memulai. Suan Master, memilih seseorang tidaklah mendesak. Pertama, murid memiliki sesuatu yang dia tidak yakin, potong Luo Fan. Luo Fan, kamu menjadi semakin tidak peka. Apakah Anda lupa bagaimana harus bersikap? Sebelum Master Suan dapat berbicara, kepala Departemen Menara berteriak padanya. Kepala Departemen Menara sangat mengesankan. Wajahnya gelap, matanya menyala-nyala. Dia menakutkan, dan kata-katanya bahkan menyebabkan Long Chen menggigil. Luo Fan gemetar. Dia tidak takut pada Suan Master, tapi dia takut pada Kepala Departemen Menara yang ketat. Dia adalah orang yang sangat ketat. Suatu kali, dia bahkan meraung ke Suan Master di depan semua orang. Luo Fan berani menyala kata-kata Master Suan karena dia sudah terbiasa. Temperamen Suan Master sangat baik dan dia jarang marah. Tetapi jika Kepala Departemen Menara marah, tidak ada yang bisa menahannya. Murid tahu kesalahannya. Luo Fan buru-buru membungkuk. Kepala Departemen Menara, jangan terlalu serius. Itu hanya masalah kecil. Apa gunanya menjadi begitu marah dan menempatkan orang di tempat? Suan Master tersenyum. Aturan adalah aturan, dan orang tidak bisa keluar dari barisan. Tanpa aturan, bagaimana hal-hal seharusnya tetap pada jalurnya. Sebagai guru Suan, Anda memanjakan mereka, sementara mereka. Kepala Departemen Menara segera mulai mengkritik guru Suan. Melihat penampilan ketat Kepala Departemen Menara, Long Chen tidak bisa tidak memikirkan King Yu. Keduanya adalah orang yang tidak fleksibel dan serius. Tapi King Yu cantik, dan dimarahi olehnya memungkinkan seseorang untuk menghargai kecantikannya. Jika wajah cantiknya diganti dengan Kepala Departemen Menara, dia akan mengalami gangguan psikotik. Apa? Apa menurutmu? Saat Long Chen tertawa di dalam, tatapan dingin Kepala Departemen Menara mendarat padanya. Itu seperti sepasang pisau tajam yang mengarah ke arahnya, dan dia merasa semua pikirannya telah terlihat. Batuk, murid tidak berani, kata Long Chen. Tidak berani. Adakah yang tidak berani Anda lakukan? Dan dengan mengatakan Anda tidak berani, apakah itu berarti Anda tidak setuju tetapi tidak mau mengatakan? Tanya Kepala Departemen Menara. Dia jelas bermaksud memberi Long Chen pelajaran untuk menghindarinya menjadi sombong yang tidak tertahankan di masa depan. Uhuk, menurutku kita harus kembali ke topik utama. Luo Fan, apa yang baru saja ingin Anda katakan? Suan Master buru-buru mengubah topik pembicaraan setelah melihat ini. Dia benar-benar memahami mereka berdua dengan baik. Yang satu sama sekali tidak fleksibel, sementara yang lain sangat berani. Begitu mereka mulai berkelahi, itu akan merepotkan. Mendengar ini, Luo Fan memandang Liu Chang dengan rasa iri dan amarah. Murid benar-benar tidak yakin, di antara Master Hall, senioritas Liu Chang hanya lumayan. Mengapa Life Starbet tidak diberikan kepada orang yang memiliki pengalaman terhebat, Pavilion Master Sao? Dan dalam hal kontribusi, saya telah bekerja untuk Balai Penegakan Hukum selama bertahun-tahun. Berapa banyak hal yang telah saya lakukan untuk Sekte Suantian Dao? Saya tidak hanya menangani tugas langsung saya, tetapi saya bahkan telah membesarkan murid yang telah menjadi yang terkuat dari generasi mereka secara berurutan. Itu berarti kontribusi Balai Penegakan Hukum lebih besar daripada Aola Penatua. Saat kamu memberitahu kami bahwa kamu akan segera menggunakan Life Starbet setelah mengalahkan Mas Singkong dalam pertaruhannya, kami semua mengira kamu akan memberikannya berdasarkan prestasi kepada orang terbaik. Kami semua menunggu dengan antisipasi, tetapi Anda, Anda secara pribadi memberikan Life Starbet kepada Liu Chang. Apakah Anda tidak khawatir tentang hati murid lainnya? Saya ingin Kepala Departemen Menara menilai benar dan salah, teriak Luo Fan. Murid setuju, tolong beri kami penjelasan. Master Pavilion Alkimia juga berbicara, berdiri di garis pertempuran yang sama dengan Luo Fan. Semua orang terdiam sesaat, Master Aola Penegakan Hukum dan Master Pavilion Alkimia mengekspresikan ketidaksenangan mereka dengan tindakan Master Suan. Mata Long Chen melesat ke depan dan ke belakang. Dia memandang Suan Master, dan kemudian Luo Fan dan Alchemy Pavilion Master yang marah. Dia pada dasarnya tahu apa yang sedang terjadi. Suan Master, apa yang kamu katakan? Kepala Departemen Menara tidak tahu tentang masalah ini. Masalah ini tidak dilakukan oleh saya, tetapi oleh Long Chen. Suan Master mengangkat bahu. Apa? Semua orang terkejut. Masalah besar seperti itu telah dilakukan oleh Long Chen. bagaimana Long Chen menjadi pembuat keputusan di sini. Kali ini, Sekte Sihir menekan surga datang untuk menekan dorongan Dao Sekte, dan Long Chen lah yang membalikan keadaan, memenangkan kembali semua chip yang telah kami hilangkan di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dia meminta saya meningkatkan taruhan selama pertempuran, yang merupakan satu-satunya alasan saya dapat memancing Mas Singkong untuk mengeluarkan Lifestar Bet-nya. Jika bukan karena Long Chen, apalagi memenangkan Lifestar Bet atau mendapatkan kembali chip kita, kita akan kehilangan lebih banyak sumber daya, dan bahkan dipermalukan. Itu sebabnya saya memberikan Lifestar Bet kepada Long Chen sebagai hadiah. Kepala Departemen Menara, kamu tidak keberatan dengan ini, kan? kata Suan Master. Tentu saja, imbalan dan hukuman harus jelas. Long Chen memenangkan kehormatan untuk Sekte Suantian Dao, jadi tentu saja dia harus diberi penghargaan, kata Kepala Departemen Menara. Long Chen, saat aku memberikannya padamu, apa yang kamu katakan? tanya Suan Master. Untuk permainan sederhana seperti itu, jika Long Chen tidak bisa mengerti, dia benar-benar idiot. Dia dengan hormat berkata, saya mengatakan bahwa Lifestar Bet ini terlalu berharga, dan akan sia-sia untuk menggunakannya pada saya. Jadi saya meminta hadiah ini untuk diberikan kepada Guru Balai Penatua sebagai terima kasih atas perlindungannya. Petik 2. Kamu dengar itu. Manik bintang kehidupan ini adalah sesuatu yang kuberikan pada Long Chen. dan kepada siapa ia memberikannya tidak ada hubungannya denganku. Sekarang apakah kamu mengerti? Master Suan memandang Luo Fan dan Master Pavilion Alkimia. Keduanya segera berubah menjadi ungu. Apa yang dimiliki Long Chen bisa diberikan kepada siapapun yang dia inginkan. Tapi dia pasti tidak akan memberikannya kepada mereka. Sekarang, semua sesepu menatap mereka dengan aneh. Mereka ingin sekali mengubur kepala di bawah kaki mereka, karena ini terlalu memalukan. Mereka benar-benar telah bertanya lebih jauh kepada Suan Master dan memasang ekspresi kemarahan yang benar. Sekarang wajah mereka sekali lagi ditampar, dengan sangat keras, dan dengan tangan mereka sendiri pada saat itu. Rasa malu mereka telah mencapai batas maksimal. Pada saat yang sama, kebencian mereka terhadap Long Chen juga mencapai puncaknya. Semua orang menempuh jalannya masing-masing dalam suasana yang canggung ini. Long Chen tahu bahwa ini semua telah diatur oleh Master Suan. Hanya saja dia tidak tahu apa yang Suan Master harapkan dari ini. Tiga hari setelah Long Chen kembali ke Keraching Dragon Mountain, sebuah ledakan tiba-tiba mengguncang sekte Suantian Dao, dan bell alarm yang tak terhitung jumlahnya mulai berdering. Bab 1134 Formasi besar sekte Suantian Dao diaktifkan, mengelilingi seluruh sekte. Murid yang tak terhitung jumlahnya melihat sekeliling dengan panik, tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya, jangan panik, sesuatu terjadi di pavilion alkimia. Jangan melakukan gerakan sembarangan, teriakan Hallmasters terdengar di antara kerumunan. Pavilion alkimia terletak di sebuah gunung besar yang lebarnya ratusan mil. Banyak bangunan besar yang menghiasi pemandangan telah hilang, digantikan oleh lubang besar. Murid lain diperintahkan untuk tidak bergerak, tetapi Longchen bukan salah satu dari mereka. Dia bergegas untuk melihat lebih baik, melihat pavilion alkimia yang hancur, matanya dingin. Master Suan, kepala Departemen Menara, dan Liu Chang juga tiba. Semua petinggi hadir, ekspresi Suan Master yang biasanya acuh-ta'acuh dan santai sekarang menjadi sangat gelap. Xiao Changting, Katakan padaku, apa yang terjadi? Master Suan menatap dingin ke arah alcemi pavilion Master. Bahkan niat membunuh mulai bocor darinya. Pavilion alkimia adalah fondasi sekte Suan Tian Dao. Ada ratusan alkemis di dalam dan lebih dari seribu murid. Ledakan mengerikan ini telah menewaskan setidaknya setengah dari alkemis, dan sebagian besar lainnya terluka parah. Healing Hall saat ini sedang menyelamatkan mereka. Itu adalah kelalaian murid. Ada dua murid yang mengeluarkan biji api bumi, dan sebagai hasilnya, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dua biji api bumi itu tiba-tiba mulai memberontak. Mereka meledak, dan itu menyebabkan biji api bumi lainnya meledak bersama mereka. Kata Master Pavilion Alkimia dengan waspada. Longchen telah berlari ke wilayah inti, dan aura api bumi masih ada. Dia mengutuk di dalam, alih-alih memberikannya kepadanya, mereka telah disiasiakan seperti ini. Kekuatan ledakan benih api bumi sangat menakutkan, terutama saat meledak di bawah tanah. Selain itu, ada beberapa biji api bumi yang meledak. Tidak perlu diragukan berapa banyak kekuatan destruktif yang dimiliki ledakan seperti itu. Longchen mengambil sepotong botol pecah. Ini jelas item yang digunakan untuk menyimpan benih api bumi. Aura api bumi yang dulu dikandungnya masih ada. Benih Earth Flame tidak dapat disimpan dengan instrumen logam. Itu akan menyebabkannya merasakan permusuhan bawaan, dan secara naluria akan menyerang logam itu. Tidak hanya itu akan menghancurkan instrumennya, tetapi Earth Flame juga akan keluar. Dan bahkan jika itu tidak terjadi, itu akan menghabiskan energi benih api bumi sampai menghilang. Itulah sebabnya benih api bumi disimpan dalam botol khusus dengan formasi yang ada. Itulah satu-satunya cara untuk membuat mereka tetap patuh. Ini akan seperti mereka sedang tidur di dalam. Meskipun itu hanya sebuah botol, itu tidak seperti botol biasa. Justru sebaliknya, botol dunia budidaya terbuat dari bahan yang lebih kuat dari baja, membuatnya sangat kokoh. Mengambil sepotong seukuran kepalan tangan, dia mengendusnya. Master Pavilion Alkimia marah melihat tindakan Longchen, tetapi dia juga sedikit panik. Kamu benar-benar kejam, Anda benar-benar mengoleskan Everlasting Frosted Powder ke botol. Itu merusak botol dan menyebarkan lapisan energi es yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Saat seorang alkemis menyentuhnya, energi es akan memprovokasi pil flame mereka, menyebabkan botol langsung pecah. Setelah itu, energi es pada botol akan menyerang benih api bumi di dalamnya. Benih api bumi yang tidak cerdas kemudian akan meledak secara alami, dan itu akan menyebabkan yang lain meledak juga. Katakan padaku Master Pavilion, apakah murid-murid yang kau kirim untuk mengeluarkan benih api bumi adalah murid-muridmu yang paling menonjol? Longchen menghela nafas. Master Pavilion Alkimia mengamuk, Longchen, jangan memfitnah orang lain atau membuat tebakan acak. Ini hanya kecelakaan. Petik 2. Longchen menatapnya dengan simpatik. Kata-kata Master Suan benar-benar-benar. Orang-orang dunia kultivasi terlalu peduli tentang kekuatan dan tidak tahu bagaimana menggunakan kepala mereka. Longchen mengangkat pecahan itu. The Everlasting Frosty Art Powder adalah bahan obat, tapi juga digunakan untuk menempa item. Saya yakin mayoritas murid penempa akan mengenalinya. Haruskah kita memiliki tampilan Forging Master? Petik 2. Tidak perlu. Benar-benar ada Frosty Art Powder yang kekal di atasnya. Jelas hanya dengan melihat. Ini mengeluarkan ice key yang digunakan dalam penempaan untuk pendinginan. Tetapi ketika bertemu dengan api, terutama api yang kuat, ice key akan terkunci di dalam senjata. Itu salah satu metode paling dasar untuk membuat senjata atribut S. Saya akan berani mempertaruhkan kepala saya sendiri bahwa Everlasting Frosty Art Powder telah diaplikasikan pada pecahan botol ini, kata sesepu berotot tapi pendek. Mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Orang yang baru saja berbicara adalah Master Pavilion Tempa. Dia pasti tidak akan sembarangan mengatakan omong kosong. Xiao Chang Ting, bukankah menurutmu kamu harus memberiku penjelasan? Tanya Suan Master dengan dingin. Suan Master, saya tidak tahu tentang ini. Seseorang pasti menjebakku, aku, teriak Master Pavilion Alkimia. Tidak apa-apa. Hal kecil seperti itu sangat sederhana. Petik 2. Suan Master melambaikan tangannya, dan ruang berputar. Cermin besar muncul di udara. Ketika Master Pavilion Alkimia melihat cermin ini, dia segera menjadi pucat seperti kertas. Cermin itu menyala dan menyinari reruntuhan. Sosok-sosok melintas bola balik sampai akhirnya, semburan api meletus dari tengah reruntuhan. Long Chen terkejut. Adegan yang dia lihat adalah apa yang terjadi tepat setelah Pavilion Alkimia meledak. Cermin reinkarnasi sebenarnya membalikkan waktu untuk memutar ulang apa yang telah terjadi. Tapi pemandangan ini terlalu nyata, membuatnya sangat mengejutkan. Dengan sangat cepat, mereka tiba di sebuah adegan di mana api mundur ke botol dan dua murid meninggalkan rumah harta karun bawah tanah. Karena semuanya berjalan mundur, segala sesuatunya tampak aneh. Setelah ini, seorang pria berjubah hitam muncul di rumah harta karun. Sosok itu mengoleskan cairan transparan ke botol biji api bumi. Adegan terus mundur sampai mereka melihat Master Pavilion Alkimia berbicara dengan seorang tetua. Adegan itu tiba-tiba berhenti. Yang mereka lihat dari tetua itu hanyalah punggungnya. Dia sangat kurus dan sangat asing. Master Suan mengingat cermin reinkarnasi dan beralih ke Master Pavilion Alkimia. Seo Changting, saya tidak tahu apakah Anda sudah gila karena usia, tapi betapa bodohnya Anda sampai benar-benar melupakan kemampuan benda suci dari sekte Suan Tian Dao. Bicaralah, mengapa Anda menghancurkan Pavilion Alkimia saya? Petik 2 Di dalam kerumunan, Luo Fan juga melihat Master Pavilion Alkimia dengan kaget. Hubungannya dengan dia baik-baik saja, tapi dia tidak mengira dia akan segila ini. Huff, tidak ada yang perlu dikatakan. Saya tidak tahu tentang semua ini. Seseorang jelas menjebaku. Selain itu, meskipun saya adalah Master Pavilion dari sekte Suan Tian Dao, saya juga tamu terhormat Pil Fali. Anda tidak memiliki otoritas atas saya. Saya akan melaporkan masalah ini kembali ke Pil Fali, dan mereka secara alami akan bersaksi atas ketidak bersalahan saya. Master Pavilion Alkimia tiba-tiba menjadi pantang menyerah, dan dia tersenyum dingin pada Master Suan. Pil Fali, Long Chen tiba-tiba teringat sosok yang dia lihat hanya sekejap sebelum menghilang. Dia menyipitkan matanya. Sepertinya alasan dibalik kejadian ini cukup rumit. Apa menurutmu Pil Fali akan menjadi jimat pelindungmu? Anda salah. Bahkan jika Anda adalah anggota Pil Fali, siapapun yang akan menghancurkan tempat penting dari sekte Suan Tian Dao seperti Pavilion Alkimia dan membunuh murid-murid saya akan merasa sulit untuk melarikan diri dari kematian mereka. Petik 2. Suan Master mengirimkan telapak tangan. Langit dan bumi berguncang dengan keras. Sepertinya telapak tangan ini memenuhi seluruh dunia. Long Chen bahkan tidak melihatnya mendarat sebelum Alchemy Pavilion Master meledak berkeping-keping. Bahkan jiwanya tidak berhasil melarikan diri. Setelah membunuh Master Pavilion Alkimia dengan satu telapak tangan, Master Suan melihat keruntuhan sejenak dan kemudian pergi tanpa sepatah kata pun, ekspresinya sangat gelap. Dia jelas sangat marah. Liu Chang tetap tinggal, mengatur orang-orang untuk membersihkan. Bagaimanapun, ada gudang pil obat di bawah. Dia mencoba untuk melihat apakah dia bisa menyelamatkannya. Tetapi dia kecewa menemukan bahwa pil yang seharusnya ada di gudang semuanya hilang. Cincin spasial Alchemy Pavilion Master juga hilang. Tabungan mereka selama ratusan tahun lenyap begitu saja. Itu membuat ekspresi semua orang berubah. Master Pavilion Alkimia benar-benar kejam dengan diam-diam menghancurkan semua pil obat. Mereka sekarang menyadari mengapa Suan Master sangat marah. Pil obat adalah dasar dari sekte manapun di dunia kultivasi. Sekarang Pavilion Alkimia dihancurkan dan stok mereka hilang, beberapa pil obat yang disimpan di 10 ribu pil hol untuk dijual hanya akan mampu bertahan dalam keberadaan yang sangat besar seperti dao sekte selama satu atau dua bulan. Luo Fan pergi dengan ekspresi suram. Master Pavilion Alkimia telah dieksekusi di tempat oleh Master Suan, menyebabkan dia merasa simpatik. Ketika dia pertama kali melawan Elder Hall, dia telah membentuk aliansi dengan Alchemy Pavilion. Sekarang Liu Chang adalah wakil Suan Master, dan dia sendirian. Musuhnya adalah eksistensi yang hanya bisa dia hormati, sementara sekutunya menjadi gila dan telah menghancurkan fondasi sekte Suantian Dao tanpa alasan. Sekarang Pavilion Alkimia dihancurkan, sekte Suantian Dao berada dalam keadaan krisis ekstrim. Pasokan pil obat akan menjadi masalah fatal yang kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran total sekte itu. Melihat sosok perpisahan Luo Fan, Long Chen melamun. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia hampir tidak bisa bereaksi. Dia masih merasa masalah ini aneh. Saat ini, Liu Chang sedang menyuruh orang-orang merapikan dan mencari sisa-sisa Pavilion Alkimia untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang berharga. Namun, selain beberapa peralatan untuk memurnikan pil, tidak ada nilai lain yang tersisa. Tidak baik, Wakil Master Sekte, bidang pengobatan kita. Mereka juga telah dihancurkan. Ribuan mil ladang obat itu tandus. Petik 2. Apa? Semua orang dengan marah terbang ke bidang pengobatan. Ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa ladang yang semula subur telah dibersihkan. Tanahnya telah hangus, dan semua obat berharga telah berubah menjadi abu. Si berencek Zhao Changting itu. Master Xuan benar-benar melepaskannya terlalu mudah dengan membunuhnya. Semua orang diliputi amarah. Liu Chang memasang ekspresi khawatir. Pavilion Alkimia telah dihancurkan, begitu pula pil obat mereka. Mulai sekarang, Sekte Suantian Dao harus membeli pil dalam jumlah besar dari luar. Tetapi Sekte Suantian Dao tidak kaya, dan banyak hal telah mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Ukulan dari alcemi Pavilion Master ini kemungkinan besar akan berakibat fatal bagi Suantian Dao Sek. Tiga hari setelah Master Pavilion Alkimia terbunuh, sekelompok orang yang mengenakan jubah pil fali tiba di Sekte Suantian Dao. Bab 1135 banding 1135. Sekte Suantian Dao, mengapa kamu membunuh tamu terhormat pil faliku? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan, tunggu saja sangsi pil fali. Petik 2. Ada puluhan tetua berjubah merah berdiri di depan gerbang gunung Suantian Dao Sekte. Semuanya memiliki gambar tungku pil yang disulam di dada mereka. Orang-orang ini berasal dari pil fali. Master Pavilion Alkimia telah menjadi salah satu anggotanya. Dia bisa disamakan dengan salah satu sesepu eksternal pil fali, salah satu pekerja luar mereka. Di benua bela diri surga, 99 persen dari semua alkemis terkait dengan pil fali dalam beberapa hal. Jika mereka bukan murid langsung pil fali, mereka masih menggunakan nama pil fali. Salah satu alasannya adalah karena status ini lebih agung, sementara alasan lainnya adalah bahwa status ini akan memungkinkan mereka menerima perlindungan pil fali pada saat kesulitan. Master Pavilion Alkimia hanya berani melakukan apa yang telah dia lakukan karena statusnya sebagai bagian dari pil fali. Menurut alasannya, jika dia benar-benar melakukan kejahatan berat, Sekte Suantian Dao seharusnya memberi tahu pil fali terlebih dahulu. Dengan statusnya, dia tidak bisa dibunuh hanya karena ingin membunuhnya. Maka orang-orang pil fali datang untuk meminta penjelasan. Melihat ini, Long Chen tenggelam dalam pikirannya. Tampaknya masalah ini menjadi semakin rumit. Enyahlah. Di depan para ahli tirani dari pil fali ini, jawaban Suan Master hanyalah satu kata. Itu singkat dan tajam, dengan jelas mengungkapkan sikapnya. Para ahli pil fali itu semua marah. Mereka mewakili pil fali, tapi mereka disuruhnya. Pemimpin mereka berteriak, betapa berani. Apakah Anda menyadari apa yang Anda lakukan? Petik 2. Tiba-tiba, menara Suantian yang terletak di tengah Sekte menyala dengan cahaya yang menyala-nyala, dan tekanan yang menakutkan turun. Aku akan memberimu hitungan ketiga. Enyahlah atau mati. Pilih sendiri. Suara sedingin S. Suan Master terdengar sekali lagi. Baik, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Saya berharap Sekte Suantian Dao Anda bisa tetap tegar sampai akhir. Jangan merangkak berlutut ke pil fali saya. Petik 2. Dengan raungan terakhir, para ahli pil fali pergi. Semua sesepuh khawatir. Suan Master yang biasanya halus dan sabar benar-benar menjadi sekasar ini. Dia bahkan benar-benar menyinggung pil fali. Dengan pavilion alkimia dan bidang pengobatan mereka hancur, Sekte Suantian Dao akan dengan cepat mencapai titik keputusasaan. Long Chen, datanglah ke kamarku. Sama seperti Long Chen sedang menonton ahli pil fali pergi, suara Suan Master terdengar di kepalanya. Ketika dia tiba, dia terkejut melihat ekspresi guru Suan sangat santai. Dia dengan santai menyeduh teh. Apa? Apakah ekspresi saya berbeda dari yang Anda bayangkan? Suan Master tersenyum. Batuk, mungkin sedikit. Long Chen duduk di samping meja teh. Dia melihat teh baru saja selesai diseduh dan akan menuangkan sedikit. Tapi Suan Master mengalahkannya, menuangkan teh ke cangkir Long Chen. Pada saat ini, Suan Master tidak memiliki sedikitpun martabat pemimpin Sekte yang mengesankan. Sebaliknya, dia tampak seperti sesepuh biasa. Apakah Anda punya banyak pertanyaan? Suan Master mendorong cangkir teh di depan Long Chen. Long Chen buru-buru menerimanya dengan kedua tangannya. Dia mengangguk. Iya. Tetapi saya khawatir begitu saya bertanya, Anda sekali lagi akan mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang harus saya ketahui. Maka saya tidak akan memiliki wajah apapun dan saya akan merasa seperti anak yang bodoh. Petik 2. Kamu adalah bayi yang baru berusia 20-an. Dibandingkan dengan kami, Anda secara alami adalah anak-anak. Anda masih dalam proses mempelajari cara berjalan dan mengumpulkan pengalaman. Semakin banyak Anda jatuh, semakin banyak Anda akan belajar. Beberapa hal tidak dapat diberitahukan kepada Anda karena pembatasan karma, dan beberapa hal tidak akan bermanfaat sedikitpun bagi Anda jika Anda mempelajarinya. Sebaliknya, mereka akan menggetarkan hati dao Anda. Tapi, selama hal-hal tertentu berada dalam lingkup yang benar, Anda masih bisa mempelajarinya, kata Master Suan sambil tersenyum. Maka murid tidak akan berdiri di atas kesopanan. Saya ingin tahu, sosok apa yang hanya muncul sekilas dalam pemandangan hari itu. Apakah itu seseorang dari Pilfali? Petik 2. Suan Master tertawa, nak, matamu tajam. Saya menyimpannya begitu cepat, tetapi Anda masih menyadarinya. Ya, orang itu benar-benar dari Pilfali. Faktanya, dia salah satu orang yang datang hari ini. Petik 2. Lalu apakah itu berarti Anda benar-benar jelas tentang semua yang terjadi? Benar. Selain Kepala Departemen Menara, tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Tetapi setiap tindakan, setiap gerakan di Sekte Suantian Dao berada di bawah pengawasan cermin reinkarnasi. Satu-satunya pengecualian adalah Anda. Petik 2. Mendengar bahwa semua orang berada di bawah pengawasan cermin reinkarnasi mengejutkannya. Lalu bukankah itu berarti rahasianya telah terbongkar? Sebenarnya, aku sangat penasaran dengan rahasiamu. Saya tertarik untuk mengetahui kartu truf apa yang Anda miliki. Tetapi cermin reinkarnasi pernah terluka karena Anda, dan tidak berani lagi mengawasi Anda karena takut terinfeksi karma. Master Suantan Padaya menggelengkan kepalanya. Kembali dalam persidangan Sekte Cabang Wastelen Timur, Longchen tiba-tiba menemukan jiwa seorang ahli dari jalur rusak. Itu telah membantunya mengaktifkan Danau Masa Depan dalam persidangan, yang memungkinkannya untuk melihat asal-usulnya. Tapi hanya beberapa adegan yang muncul sebelum semuanya lenyap. Untuk menipu jiwa, dia kemudian memintanya untuk membantunya menyimpulkan asal-usul seni tubuh hegemon bintang 9. Danau Masa Depan adalah proyeksi dari cermin reinkarnasi. Menyimpulkan asal-usul seni tubuh hegemon bintang 9 hampir menyebabkan cermin reinkarnasi rusak secara permanen, jadi begitu dia tiba di Sekte Suantian Dao, cermin reinkarnasi telah memperhatikannya, itulah mengapa Swan Master dan Patriark segera memperhatikan dia. Saya sangat jelas tentang apa yang terjadi dengan Alchemy Pavilion. Sebenarnya, saya sengaja mengizinkannya. Zhao Changting sebenarnya adalah bidak catur yang ditempatkan Pil Fali di dalam Sekte Suantian Dao saya untuk mengawasi kami. Anda tidak perlu menganggapnya aneh. Pil Fali jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Meskipun Pil Fali mengklaim bahwa itu tidak berpartisipasi dalam perjuangan dunia kultifasi dan netral, sebenarnya secara diam-diam mengendalikan Sekte yang tak terhitung jumlahnya. Itu karena semua Sekte besar bergantung padanya. Meskipun Dao Sekte memperlakukan Zhao Changting dengan baik, aspirasinya terlalu tinggi. Meskipun masalah ini juga merupakan hasil dari keputusan Pil Fali, ide aslinya pasti tidak datang dari mereka. Petik 2. Murid tidak mengerti. Petik 2. Pil Fali memiliki lembah luar dan lembah dalam. Lembah bagian dalam jarang terlibat dalam hal-hal duniawi. Sebaliknya, mereka fokus pada kultifasi dan meneliti Pil Dao. Tetapi lembah luar bertanggung jawab atas operasi dan bisnis reguler Pil Fali. Itu bertanggung jawab atas Pil Towers yang berinteraksi dengan seluruh dunia. Ada 480 Pil Towers di Central Clients, semuanya bertanggung jawab atas penyediaan Pil Obat di berbagai wilayah. Sekelompok orang yang baru saja datang bertanggung jawab atas menara Pil di wilayah tempat kami berada, dan hubungan mereka dengan Sekte Sihir Penekan Surga sangat baik. Sekarang apakah kamu mengerti? Jelas Master Suan. Sekarang Long Chen mengerti, masalah ini telah dilakukan dengan sengaja oleh menara Pil karena hubungan mereka dengan Sekte Sihir Penekan Surga. Master Pavilion Alkimia ingin menjadi anggota Sejati Pil Fali, yang merupakan tanah suci bagi alkemis. Selama menara Pil menetapkan beberapa kondisi dan membuat beberapa janji, menjamin bahwa Suan Master tidak akan melakukan apapun padanya, Master Pavilion Alkimia tidak mungkin dapat menahan bujukan mereka. Itulah yang menyebabkan Pavilion Alkimia meledak. Tetapi Master Pavilion Alkimia tidak mengira bahwa jimat pelindungnya akan sama sekali tidak berguna. Master Suan bahkan tidak memberinya kesempatan. Apakah menara Pil benar-benar kurang ajar? Bukankah Sekte Suantian Dao salah satu dari tiga Sekte Surgawi yang agung? Mereka berani memperlakukan kita seperti ini? Tanya Long Chen. Ya, kami adalah bagian dari tiga Sekte Besar Surgawi. Tetapi tiga Sekte Besar Surgawi telah lama menurun. Pepata itu hanyalah tanda kejayaan kita sebelumnya. Sekarang, ada Sekte lain yang lebih kuat, dan tiga Sekte Besar hanya sedikit di atas kekuatan tingkat menengah. Kami jatuh dari peringkat Sekte teratas sejak lama. Yang paling penting adalah bahwa orang-orang menara Pil tahu bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, Pil Fali akan melindungi mereka. Kekuatan Pil Fali begitu besar sehingga selama mereka menyatakan bahwa Anda hitam, Anda tidak akan pernah menjadi putih lagi. Selanjutnya, tindakan Zhao Changting akan menyebabkan kita bergantung pada Pil Fali, jadi mereka tidak akan menghukum siapapun. Sebaliknya, mereka diam-diam akan memberi penghargaan kepada menara Pil untuk ini, kata Master Suan Acuh Tak Acuh. Jadi, bukankah saat ini kita berada dalam krisis yang parah? Kami memasuki kondisi krisis yang konstan sejak lama. Bahaya yang bisa Anda lihat tidak menakutkan. Bahaya terburuk adalah salah satu katak yang direbus hidup-hidup dalam panci air yang dipanaskan perlahan. Pada saat Anda bereaksi, itu sudah terlambat. Sekarang, bahayanya sangat jelas. Itu tidak selalu berarti buruk. Adapun orang-orang dari menara Pil, mereka mencoba untuk memukul kita saat kita jatuh. Mereka ingin kita sepenuhnya berada di bawah panci Pil Fali. Daripada itu, membuat mereka langsungnya akan membuat interior Sekte Dao jauh lebih bersih dan bahkan bermanfaat, kata Master Suan. Tapi Pil obat dan bidang pengobatan kita. Anak bodoh, karena aku bisa mengizinkan Zhao Changting melakukan ini, bagaimana mungkin aku tidak memiliki persiapanku sendiri. 400 tahun yang lalu, saya diam-diam membuat wilayah alkimia lain dan merekrut cukup banyak alkemis. Meskipun tidak sebanyak pavilion alkimia, ada cukup banyak simpanan Pil obat untuk bertahan selama beberapa tahun. Suan Master tanpa sadar tertawa. Long Chen juga tertawa canggung. Tapi tawanya agak dipaksakan. Apakah kamu merasa aku terlalu kejam? Tanya Suan Master. Mungkin memang seperti yang Anda katakan. Saya tidak cocok menjadi penguasa. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Masalah ini telah membunuh begitu banyak orang. Master Suan telah mengetahui dengan jelas itu akan terjadi, tetapi dia masih membiarkannya terjadi. Meskipun bagi seorang penguasa, melakukan hal seperti itu bukanlah masalah. Long Chen masih merasa tidak nyaman dengan itu. Dia pasti tidak akan hanya menonton saat anggota Dragon Blood Legion mati, tidak satupun. Tidak ada benar dan salah mutlak di dunia ini. Satu-satunya hal yang penting adalah hasil akhir. Jika suatu saat Anda harus mengorbankan sebagian dari Dragon Blood Legion Anda untuk menyelamatkan mayoritas, apa yang akan Anda lakukan? Master Suan memandang Long Chen. Saya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Petik 2. Tapi bagaimana jika itu benar-benar terjadi? Apa yang akan kamu pilih? Jika Anda ragu, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak orang meninggal. Petik 2. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, saya tidak akan mengorbankan sebagian. Aku akan membawa semua orang mati bersama mereka. Semua pertanyaan hipotetis adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Long Chen tersenyum, benar-benar tenang. Suan Master terkejut. Dia tidak memikirkan jawaban ini. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Gaya penanganan Long Chen terlalu mendominasi. Tetapi dibandingkan dengan pendekatan lembut, hal-hal yang sulit lebih mudah tersentak. Karakter Long Chen kurang elastis. Baiklah, mari kita bicara tentang hal-hal yang pantas. Saya bersiap untuk mengirim Anda untuk mendapatkan sejumlah besar uang, kata Suan Master. Bab 1136. Keesokan harinya setelah Long Chen meninggalkan kamar Suan Master, semua murid sekte dalam dikumpulkan sekali lagi. Ini termasuk para murid dari generasi senior. Pengumumannya adalah bahwa semua murid sekte dalam akan dikirim ke wilayah pertahanan Suantian Dao Sekte yang berbatasan dengan Laut Timur. Murid-murid baru masih bingung, tetapi murid-murid lama senang. Laut Timur mengacu pada bagian dari cincin Laut Surga Beladiri yang berbatasan dengan bagian timur Benua Surga Beladiri. Sekte Suantian Dao memiliki zona 4 juta mil di sana yang harus mereka pertahankan. Selain pertahanan alami, tempat di mana cincin laut bertemu dengan benua semuanya dipertahankan oleh berbagai sekte besar. Mereka semua telah membangun benteng pertahanan melawan iblis laut. Semua sekte dengan ketenaran apapun bertanggung jawab atas suatu daerah. Semakin kuat sekte tersebut, semakin besar area yang akan mereka pertahankan. Dan semakin besar areanya, semakin banyak tenaga kerja yang mereka butuhkan untuk bertahan. Namun, ada juga manfaatnya. Mengambil tepi dari wilayah pertahanan mereka dan menggambar garis lurus sampai mereka mencapai wastelen timur, semua sumber daya yang ditemukan di wilayah laut itu akan pergi ke pembela. Cincin Laut Surga Beladiri tidak hanya memiliki iblis laut yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga diisi dengan deposit mineral yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak biji langka yang ada di laut. Tetapi karena monster laut meraja lela, menambang biji itu sulit. Tanpa jumlah kekuatan tertentu, sekte manapun yang mencoba hal seperti itu akan membayar harga yang mahal alih-alih menghasilkan uang. Adapun wilayah yang dipimpin oleh sekte Suantian Dao, ada tiga deposit biji langka, serta zona pengembang biakan buatan tempat beberapa iblis laut yang berharga dibesarkan. Wilayah ini adalah salah satu pilar dari sekte Suantian Dao. Setiap tahun, sekte tersebut akan mengambil sejumlah besar kekayaan dari wilayah ini. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat di sini, bahkan oleh para murid. Murid-murid generasi sebelumnya tidak hanya mendapatkan banyak sekali poin untuk pekerjaan mereka, tetapi ketika mereka memiliki waktu luang, mereka bahkan dapat pergi berburu di laut. Harta apapun yang mereka peroleh akan menjadi milik mereka. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menjadi kaya. Bisa dikatakan selain neraka iblis neraka, ini adalah tempat terbaik untuk mendapatkan poin. Dan tidak banyak bahaya di sana. Kamu tidak pergi untuk bersenang-senang. Menurut pengintai, pasang laut mulai naik, dan sangat mungkin gelombang besar binatang akan keluar dari laut tidak lama dari sekarang. Misi Anda adalah membunuh iblis laut sebanyak mungkin sebelum gelombang binatang datang. Ini kesempatan langka. Meskipun tidak ada poin yang diberikan untuk ini, mayat dan inti iblis laut yang Anda bunuh akan menjadi milik Anda. Namun, saya tidak ingin melihat orang berkelahi karena uang. Kali ini, pemimpin ekspedisi adalah Longchen dan Gao Xianyang. Keduanya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, tetapi kekuatan tempur mereka hampir sama. Jadi Anda semua dapat memilih sisi mana yang akan Anda ikuti. Setelah Anda memilih, Anda tidak akan dapat beralih, dan pesanan mereka harus dijalankan dalam keadaan apapun. Jika tidak, Balai Penatua akan memutuskan hukumannya, kata Liu Chang, wakil guru Xuan yang baru. Semua orang terkejut mendengar akan ada dua pemimpin. Jelas, Dao Sekte sadar bahwa mereka berdua tidak bisa bekerja sama. Memaksa mereka untuk melakukannya hanya akan menyebabkan kekacauan. Dengan kata lain, faksi pada dasarnya dibubarkan. Di masa depan, Sekte Suantian Dao hanya akan memiliki dua faksi. Pilihlah Longchen's, atau pilih Gao Xianyang's. Berdiri di belakang siapapun yang Anda pilih. Saya akan memberi Anda 15 menit. Pilih yang baik, kata Liu Chang. Aliansi Wanita Surga adalah yang pertama bersorak dan lari ke sisi Dragon Blood Legion. Hua Siyu mengatupkan giginya karena marah. Kalian gadis-gadis yang tidak bermoral, kalian semua tanpa pamrih. Aku tidak percaya aku pernah memperlakukanmu dengan baik. Dia bahkan tidak perlu merayumu untuk lari ke arahnya. Petik 2 Haha, kakak Siyu, mereka sangat bersemangat. Anda tentu saja adalah kakak perempuan yang paling kami hormati, kata Zhao Xian. Dia tahu karakter Hua Siyu. Dia sangat keras kepala, dan dia tidak menyukai pria. Bahkan jika dia mengagumi Longchen, melihat semua orang segera lari ke sisinya secara alami membuatnya kesal, menyebabkan dia merasa dihianati. Zhao Xian menarik Hua Siyu dan mengedipkan mata ke Longchen. Dia segera mengerti. Peri Siyu, kita akan bisa bertarung berdampingan lagi di masa depan. Kontrol tentara peri anda, saya tidak ingin melihat saudara-saudara saya kabur karena mereka dibujuk, Longchen tertawa. Cih, kalau kamu punya kemampuan, coba saja merayu siapa saja. Hua Siyu mengerutkan kening. Tapi kata-kata Longchen masih membuatnya sangat rileks. Maksudnya jelas, aliansi wanita surga masih aliansi wanita surga. Legiun darah naga tidak akan menyentuh mereka. Meskipun Hua Siyu juga tahu bahwa Longchen bukan orang seperti itu, dia tidak suka perasaan kekuatan diambil darinya. Selain itu, dia masih sensitif setelah kekalahan sebelumnya. Dia bahkan takut orang lain akan mulai meremehkannya. Meskipun Zhao Xian terus-menerus menghibur dan mendorongnya, dan murid-murid lain telah meningkatkan perawatan mereka, dia masih tidak merasakan rasa aman. Tapi kata-kata Longchen, meskipun itu juga mengandung udara yang agak memprovokasi, membuatnya tenang. Bos, bahkan Perisiyu menyuruhmu mencoba merayunya. Mengapa anda tidak memamerkan teknik penjemputan anda untuk saudara-saudara anda? Guo Ran tertawa. Longchen tidak bisa berkata-kata. Orang bodoh ini benar-benar tidak bisa disembuhkan. Semua kata yang dia ucapkan terakhir kali dilupakan sekarang. Aiyah, tawa Guo Ran terhenti saat dia ditendang oleh Tang Wan Er. Bahkan setelah dipukuli ratusan kali, dia tidak mempelajari pelajarannya. Apakah dia babi? Dia hanya ingat makan tetapi tidak ingat dipukuli. Longchen bertingkah seperti dia tidak melihat apa-apa. Setelah menendang Guo Ran, Tang Wan Er pergi untuk menyambut Hua Siyu. Keduanya akhirnya sangat dekat. Itu karena terakhir kali, Tang Wan Er telah dikalahkan saat mencoba membalas dendam untuk Hua Siyu, dan satu tindakan itu membuat Hua Siyu merasa sangat berterima kasih padanya. Selain itu, karakter mereka sama-sama berapi-api, jadi mudah bagi mereka untuk menemukan kesamaan. Wang Zhen juga memimpin murid 10 ribu persekutuan serangga. Longchen menepuk pundaknya dan tidak mengatakan apa-apa. Wang Zhen tidak terlalu menyukai kata-kata. Terkadang, satu tindakan sudah cukup untuk mengungkapkan segalanya. Tidak perlu banyak kata. Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah anggota dari Hegemon Hall, Flame Gate, dan Divine Beast Mansion juga akan datang. Kakak magang senior Longchen, kami mengagumi Anda dan ingin mengikuti Anda. Tolong bawa kami, kata salah satu murid Flame Gate dengan penuh harap. Cih, jika kata-kata itu datang dari kecantikan, aku akan jauh lebih bahagia. Berasal dari seorang pria, saya akan batuk apa yang saya makan tadi malam. Jika Anda ingin bertarung bersama saya, maka tidak perlu kata-kata seperti itu, Anda juga tidak perlu mengatakan apapun tentang mengabdikan hati kepada saya. Saya yakin Anda tahu orang seperti apa saya ini, jadi Anda bisa langsung datang, kata Longchen. Semua orang tanpa sadar tertawa, tetapi tawa para pria itu agak menyedihkan. Metode bicara kasar Longchen akhirnya membuat mereka merasa lebih dekat. Terima kasih banyak, kakak magang kakak Longchen. Murid-murid itu senang bahwa Longchen akan menerima mereka bahkan setelah mereka pernah menjadi musuh. Mereka tidak ingin menjadi musuh, tetapi ketiga pemimpin mereka ingin melawan dia, jadi mereka tidak punya jalan lain. Kekuatan yang diungkapkan Longchen dalam pertempurannya melawan Han Zhenyu telah sepenuhnya memenangkan mereka. Mereka merasa mengikuti orang yang liar dan mendominasi akan menjadi suatu kehormatan. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan hidup tanpa imbalan. Ini adalah karisma para ahli. Di dunia kultifasi, kekuatan adalah segalanya, dan itu sangat menarik bagi pria dan wanita. Selanjutnya, Longchen tidak memiliki kesombongan sedikitpun dari seorang ahli. Dia seperti orang biasa, hanya ketika dia meledak dia akan menunjukkan sisi dominasinya. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat darah orang mendidih. Melihat Longchen tidak menolak mereka, dan malah menggunakan metode bercanda untuk mengekspresikan sikapnya terhadap mereka, mereka berdua terkejut dan bersyukur. Mereka semua menyerang. Hei, jangan dorong. Apakah Anda mencoba memanfaatkan? Izinkan saya memperingatkan Anda, berhati-hatilah agar tidak dipukuli. Teriak Guo Ran. Dia ingin menjaga ketertiban. Karena sekarang ada terlalu banyak orang dan beberapa dari mereka sangat bersemangat dan bersemangat, dia khawatir dengan keindahan aliansi wanita surga. Bahkan dia belum sempat memanfaatkannya, jadi bagaimana dia bisa memberikan kesempatan kepada mereka. Melihat Longchen menerima mereka semua tanpa permusuhan sedikitpun, semakin banyak murid bergegas ke Dragon Blood Legion. Oh, Komandan Agung Long, kakak perempuan ini harus mendengarkan perintahmu di masa depan. Jangan menyalahgunakan posisimu, godamu kingsuan saat dia datang dengan Sumo dan murid generasi senior di sisi mereka. Ekspresi yang agak tidak berdaya muncul di wajah Sumo, tapi dia tidak mengatakan apapun. Longchen tertawa, jika aku menyalahgunakan posisiku terhadapmu, maka kakak laki-laki magang Sumo pasti akan membunuhku. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi, jadi selamatkan aku. Meskipun Longchen masih muda, dia memiliki seni tubuh hegemon bintang sembilan, dan dia sangat sensitif terhadap perubahan emosi orang lain. Dia bisa melihat bahwa sebenarnya, Sumo selalu memiliki mu kingsuan di dalam hatinya. Namun, dia agak terlalu kaku dan tidak pandai bicara, dan tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaannya. Dia, mu kingsuan memandang Sumo dengan heran. Ekspresi Sumo segera menjadi tidak wajar dan dia membuang muka. Mu kingsuan sepertinya memahami sesuatu, dan dia tersenyum sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Semakin banyak murid datang. Ketika 15 menit berlalu, 80 persen murid baru telah datang ke sisi Longchen, sementara lebih dari setengah murid generasi senior juga bergabung dengannya. Mereka datang karena potensi menakutkan Longchen. Itu membuat ekspresi Gao Xianyang dan Hu Gui San sangat tidak sedap dipandang. Dan ekspresi Luo Fan bahkan lebih buruk. Bertahun-tahun pekerjaannya terbuang sia-sia seperti ini. Semua murid masih berakhir di bawah kendali Longchen, yang setara dengan mereka direnggut oleh Elder Hall. Mereka telah merebutnya dengan begitu mudah. Seolah-olah semua ini sesuai dengan harapannya, Liu Chang mengumumkan, Pergilah dan istirahatlah untuk satu malam. Anda akan pindah besok pagi. Petik 2 Saat Liu Chang pergi, Luo Fan melihat ke belakang. Dengan kebencian pahit di matanya, dia juga pergi. Bab 1137 banding 1137 Keesokan harinya, satu kapal terbang besar dan satu kecil keluar dari sekte Suantian Dao, langsung menuju ke Laut Timur. Longchen berdiri sendirian di haluan kapal. Penghalang sudah diaktifkan. Melihat pegunungan dengan cepat melewatinya di bawah, dia punya perasaan aneh. Kemarin, dia dipanggil oleh Suan Master untuk membahas beberapa hal. Hanya setelah mereka berdua mengobrol, Longchen menyadari bahwa dia telah salah menilai Suan Master. Dalam hati Longchen, Master Suan telah menjadi pahlawan yang benar-benar tak tertandingi, seseorang yang lurus dan bajik. Dia tidak menyangka bahwa dia salah. Ketika mereka berbicara tentang pertaruhan besar yang dia lakukan terhadap sekte sihir penekan surga, Longchen telah bertanya kepada Suan Master apakah dia khawatir akan kalah atau tidak. Jawaban Suan Master adalah bahwa dia sama sekali tidak khawatir. Bahkan jika dia kalah, itu akan baik-baik saja. Sebuah masalah telah terjadi di tambang batu roh yang dia pertaruhkan. Mereka tiba-tiba menemukan lapisan batuan yang sangat tebal. Lapisan itu tebalnya ratusan mil, dan menutupi terlalu banyak daratan. Itu tidak mungkin untuk dihindari. Jika mereka ingin terus menambang, mereka harus menerobosnya. Tetapi untuk menembus lapisan batuan setebal itu akan membutuhkan tenaga yang sangat besar. Yang terpenting, tidak ada yang tahu apakah ada lebih banyak batu roh di bawah atau tidak. Kalaupun ada, jika tidak cukup, itu tidak akan menggantikan hilangnya lapisan batuan. Saat ini, tambang batu roh sudah berhenti berproduksi. Semua pekerja mempelajari kemungkinan ada lebih banyak batu roh di bawah dan berapa jumlahnya. Hasil studi mereka tidak mengembirakan. Kemungkinan masih ada batu roh di bawah hanya 50%. Dan jika ada, berdasarkan kondisi tambang saat ini, jumlah di bawah ini tidak akan terlalu besar. Sepertinya itu tidak akan menutupi biaya untuk menerobos batu. Jadi tambang batu roh besar ini telah menjadi titik yang mengganggu bagi sekte Suantian Dao. Apakah mereka harus melanjutkan penggalian atau tidak adalah suatu masalah. Dan Master Suan bahkan tidak mengerutkan kening saat mengambilnya untuk bertaruh. Dia telah meninggalkan tambang ini, karena dia tidak punya uang untuk mempertaruhkannya. Adapun Lifestar Bat, itu membuat Longchen semakin terperangah. Master Suan berkata bahwa Lifestar Bat-nya adalah sampah. Ketika ahli bintang kehidupan menerobos ke alam mereka, mereka meninggalkan pemahaman seumur hidup tentang kultivasi. Itu adalah warisan kultivasi yang sangat berharga. Tetapi ketika Master Suan telah maju ke ranah bintang kehidupan, kesengsaraan kilatnya terlalu kuat, dan manik bintang kehidupannya telah kehilangan sebagian besar spiritualitasnya karena kesengsaraan. Warisan yang ditinggalkan Master Suan tidak lengkap. Itu pada dasarnya sampah. Ketika Longchen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk benar-benar tercengang. Itu terlalu jahat. Dia benar-benar mengeluarkan dua potong sampah untuk dipertaruhkan dengan bisnis orang lain. Jika Mas Singkong mengetahui hal ini, bukankah dia langsung mati karena marah? Namun, Suan Master memberitahu Longchen bahwa prosesnya tidak penting. Satu-satunya yang penting adalah hasilnya. Dia tidak bisa membatasi dirinya sendiri. Di dunia kultivasi, semua aturan tidak lebih dari bermain. Pemenangnya adalah yang lebih tidak tahu malu. Jika Anda sepenuh hati ingin bertindak sebagai pria terhormat sampai akhir, akhir Anda akan benar-benar datang dengan cepat, dan menyedihkan. Suan Master sebelumnya telah mematuhi aturan dengan sangat baik. Dia tegak, bertindak secara terbuka dan terus terang. Tapi apa hasilnya? Nasib Sekte Suantian Dao saat ini. Dia telah mempertimbangkan hal-hal dari sudut pandangnya sendiri, alih-alih memikirkan jutaan murid Dao Sekte. Ini adalah cara memimpin yang biasa-biasa saja. Ketika Suan Master mengatakan ini, dia dengan sengaja menatap Longchen secara mendalam. Maksudnya jelas. Untuk bertahan hidup di dunia kultivasi, dia harus rela menggunakan segala cara yang diperlukan. Dia seharusnya tidak secara membabi buta mencoba menjadi pahlawan dan dengan demikian tangannya terikat. Itu akan menyebabkan lebih banyak orang mati. Sepertinya aku terlalu tidak dewasa. Longchen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Seperti yang diharapkan, kebijaksanaan Master Suan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pemula kecil seperti dia. Suan Master memiliki karisma khusus. Seolah-olah tidak peduli apa yang terjadi, semuanya akan berada dalam kendalinya. Dengan strateginya, dia mampu memenangkan kemenangan dari jarak ribuan mil. Itu seperti dengan dia hadir, tidak akan ada masalah. Adapun Longchen, yang kurang adalah kendali. Tapi dia tidak bisa mengelak. Dia sangat menyadari kelemahannya sendiri. Master Suan sendiri bahkan mengatakan bahwa Longchen tidak kalah pintar darinya. Hanya saja begitu amarahnya berkobar, semua kecerdasan itu akan lenyap. Masa bodoh, setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan saya bisa berjalan di jalan saya sendiri. Beberapa hal tidak dapat diperoleh hanya dengan menginginkannya. Longchen menghela nafas dalam-dalam dan meregangkan. Longchen, kenapa kamu lari ke sini? Kami mencari kemana-mana. Dia berbalik untuk melihat Mengki, Tang Wan Er, Hua Siyu, dan Zhao Siyan datang. Oh, apakah ini empat keindahan legendaris dari Sekte Suantian Dao? Saya merasa terhormat bahwa Anda akan mencari saya, kata Longchen sambil tertawa. Tang Wan Er memutar matanya dan berkata, bersikaplah sopan. Anda sekarang adalah seorang komandan, jadi hormatilah. Petik 2. Kamu benar. Agar Anda menghormati diri saya yang rendah hati dengan kehadiran Anda, saya seharusnya datang untuk menjemput Anda. Aku tidak percaya aku kurang sopan santun. Silakan, duduklah, dan biarkan saya menuangkan Teo untuk Anda. Longchen buru-buru memasang penampilan hormat. Ketika saya mengatakan untuk memiliki rasa hormat, saya tidak bermaksud omong kosong semacam ini. Tang Wan Er sambil tertawa mendorong Longchen, membawanya ke dalam tempat mereka semua bisa duduk mengelilingi meja batu. Longchen, ku dengar kamu tahu cara membaca ramalan. Bisakah kamu membaca milikku, kata Hua Siyu entah dari mana. Longchen melambaikan tangannya. Ramalan apa, itu semua hanya omong kosong yang digunakan untuk menipu orang bodoh. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, dia menyadari Zhao Zian sedang menatapnya dengan cermat. Dia segera menyadari bahwa dia telah ditipu. Hahaha, apa kamu lihat, saudari Zian? Sudah ku bilang dia hanya penipu. Dia tidak mungkin memiliki kemampuan mengintip surga, tapi kau menolak untuk mempercayainya, kata Hua Siyu sambil tertawa. Ekspresi Zhao Zian agak tidak wajar sekarang. Longchen bersumpah di dalam. Tapi apakah mereka pikir mereka benar-benar bisa mengalahkannya seperti ini? Ketika datang untuk menipu orang, dia belum pernah bertemu orang yang lebih besar dari dirinya. Takdir mengandung misteri dunia bawaan dan konsekuensi dari keinginan. Dengan keduanya digabungkan, dengan lima roh langit, bumi, manusia, dewa, dan hantu sebagai fondasinya, dengan lima elemen logam, kayu, air, api, dan bumi sebagai transformasi, ada kemungkinan yang tak terhitung banyaknya. Bahkan makhluk abadi dan dewa tidak memiliki cara untuk memahami bentuk takdir. Ini adalah penjelasan yang saya temukan di reruntuhan kuno di jalan abadi yang berkaitan dengan membaca masa depan. Masa depan terus berubah, dan itu melibatkan semua hal di surga dan bumi. Gerakan dasar kosmos dapat mengubah banyak hal. Bahkan dewa dan makhluk abadi tidak berdaya dalam hal ini, jadi bagaimana mungkin aku, manusia biasa, mungkin melihat masa depan. Longchen menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Keempat wanita itu menatap kosong padanya. Bahkan Hua Siyu berhenti tertawa. Kata-katanya terlalu mendalam untuk mereka pahami. Kakak magang senior Longchen, prinsip-prinsipmu ini luar biasa, tapi sulit untuk dimengerti. Bisakah Anda menjelaskannya kepada kami lebih detail? Tanya Hua Siyu dengan hormat, menyingkirkan senyum mengejeknya. Longchen tertawa di dalam. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Tapi sepertinya itu berhasil. Dia menggeleng. Yang disebut hukum dan keberuntungan surga dan bumi dibagi menjadi yin dan yang. Dengan sendirinya, yin tidak bisa hidup, dan yang tidak bisa tumbuh. Alasan Anda bingung adalah karena Anda hanya melihat satu sisi, sedangkan Anda buta pada sisi yang lain. Itulah mengapa hal-hal yang Anda lihat selalu merupakan hal-hal yang ingin Anda lihat, tetapi belum tentu merupakan esensi sejati dari segala sesuatu. Adapun seni yang mengintip surga yang Anda bicarakan, itu tidak lebih dari beberapa orang yang mengintip sedikitpun dari keinginan Heavenly Tao. Yang mereka lakukan hanyalah menggeneralisasi dari bagian kecil itu. Menghitung masa depan adalah kebalikan dari melihat ke masa lalu. Melihat ke masa lalu lebih mudah, karena Anda menggunakan konsekuensi untuk menghitung alasannya. Tentu saja, hal seperti itu tidak berguna. Tetapi dalam hal meramalkan masa depan, membuat prediksi saja akan menyebabkan sedikit perubahan. Dengan menggunakan masa kini untuk menghitung masa depan, Anda telah menciptakan masa depan yang baru, masa depan yang berbeda dari masa depan yang lama. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa peramal semuanya adalah penipu. Tidak ada yang bisa secara akurat menentukan masa depan seseorang. Itu juga mengapa orang sering mengatakan manusia melamar, tetapi dewa yang menentukan. Dalam hal meramal, tidak ada yang bisa diandalkan oleh siapapun. Tapi dalam hal membaca wajah, saya sebenarnya cukup ahli. Jadi daripada menceritakan keberuntungan Anda, mengapa saya tidak membaca wajah Anda? Perisiu, apakah kamu ingin mencoba? Long Chen mengatakan hal yang tidak masuk akal dengan sangat serius. Keempat wanita itu merasa seperti mereka setengah mengerti dan setengah lagi tidak. Bahkan mereka yang akrab dengan Long Chen seperti Mengki dan Tang Wan Er pun tertipu, karena kata-kata Long Chen benar-benar terdengar masuk akal. Mendengarkan dengan saksama, mereka sepertinya mengandung kedalaman yang tak terbatas. Bagaimana Anda membaca wajah saya? Hua Siyu tergerak. Dia ingin menambah pengetahuannya tentang membaca wajah ini, karena apa yang dikatakan Long Chen sebelumnya sangat mendalam. Pembacaan wajah saya sebenarnya adalah versi yang spesial dan mencakup semua. Saya tidak hanya membaca wajah, tetapi juga membaca telapak tangan dan tulang. Sesuai dengan pepatah bahwa penampilan lahir dari hati, wajah adalah bagian terpenting. Bahkan orang yang tidak memiliki kemampuan membaca wajah dapat menebak karakter umum dan moralitas seseorang dengan melihat wajahnya. Namun, ada banyak transformasi dan perubahan yang tidak bawaan, dan membaca wajah saja sudah ditakdirkan untuk menjadi pemeriksaan dasar. Itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Tapi telapak tangan dibentuk saat lahir, dan garis telapak tangan pada dasarnya diatur. Mereka tidak berubah dalam hidup. Tetapi sedikit perubahan dalam warna mereka dan sedikit tren di dalamnya dapat memungkinkan seseorang untuk melihat kemungkinan di masa depan. Jadi mari kita lakukan pembacaan telapak tangan, kata Long Chen. Melihat Long Chen mengulurkan tangannya, Hua Siyu tanpa sadar meletakkan tangannya di tangannya. Tangannya lembut dan halus, membuatnya terasa luar biasa. Ekspresi Long Chen tenang, tetapi dia tanpa sadar merasakan gelombang emosi. Tampaknya peramal benar-benar diberkati dengan keberuntungan dengan wanita. Hua Siyu bersikap tenang dengan Long Chen memegangi tangannya, tapi dia mulai tersipu. Sejauh yang dia ingat, sejak dia berhenti menjadi anak-anak, dia tidak pernah berpegangan tangan dengan seorang pria. Selanjutnya, dia merasakan perasaan aneh dari tangan Long Chen yang membuat detak jantungnya semakin cepat. Dia seperti rusa yang diperhatikan di alam liar, tetapi dia juga tidak bisa mengungkapkannya. Dia secara paksa bertindak seperti dia tidak keberatan. Long Chen, apa kamu akan melihat? Apa yang kamu lakukan, hanya menyentuh. Kamu, kamu tidak akan memanfaatkan saudari Siyu, kan? Tang Wan R mulai curiga saat melihat Long Chen hanya duduk di sana, merasakan tangan Hua Siyu. Apa yang Anda tahu? Saat membaca telapak tangan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghangatkan tangan dan meningkatkan aliran darah hingga 10%. Itu untuk membuat garis telapak tangan lebih jelas sehingga lebih mudah dibaca. Petik 2. Long Chen memberikan penjelasan yang tidak malu-malu karena dia merasa hanya satu tangan saja tidak cukup. Dia juga menarik tangan Hua Siyu yang lain. Hua Siyu menjadi lebih merah, tapi dia menolak untuk mengungkapkan kegugupannya. Dia masih berpura-pura tidak peduli. Long Chen terkeke pada dirinya sendiri. Dia telah menempatkannya di tempat tepat sebelumnya, dan setelah menghabiskan begitu banyak air liur menyemburkan omong kosong seperti itu, inilah saatnya untuk mendapatkan balasan. Um, apakah itu cukup? Ini sudah 2 jam. Jika Anda terus melakukannya, tangan saya akan membengkak. Hua Siyu akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Oh, kurasa ini cukup bagus. Long Chen segera menjadi malu. Perasaan itu terlalu enak, dan dia kecanduan perasaan lembut dan kenyal. Katakan padaku, kata Hua Siyu. Dia ingin melihat evaluasi seperti apa yang dia miliki. Baik, tangan ini tidak buruk. Petik 2. Begitu kata-kata Long Chen terdengar, dia merasakan perubahan yang buruk di udara. Bab 1138. Ketika saya mengatakan garis telapak tangan Perisiyu tidak buruk, maksud saya garis itu jelas dan tangannya sehat. Tapi ketika sampai pada takdirnya, banyak hal tidak terlihat baik. Ada 3 persimpangan yang jelas dari garis telapak tangannya, dan yang terakhir adalah yang paling jelas. Ini berarti Perisiyu akan mengalami setidaknya 3 kesulitan dalam hidup, dan yang ketiga akan menjadi yang paling sulit. Long Chen berbicara terus terang dengan keyakinan mutlak saat dia memegang tangan Hua Siyu. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Hua Siyu. Dia menatap Long Chen dengan kaget. Suaranya bergetar saat dia bertanya, Bagaimana kamu tahu aku mengalami 3 masalah dalam hidupku? Long Chen juga kaget. Dia tidak mengira akan semudah ini. Sebenarnya, dia baru saja bertindak sesuai dengan cara peramal menipu orang. Pertama, dia mengeluarkan generalisasi yang samar-samar, dan kemudian dia memberikan angka yang tidak tinggi atau rendah. Ini adalah cara termudah untuk meyakinkan orang lain. Tidak peduli betapa damai hidup seseorang, itu tidak seolah-olah semuanya bisa berjalan mulus. Mereka akan selalu mengalami beberapa kemunduran atau menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan mereka, yang kemudian tertinggal dalam pikiran mereka. Adapun angka 3, itu adalah angka dengan probabilitas tertinggi untuk benar. Jadi peramal seringkali menggunakan nomor ini sebagai dasar untuk menipu orang. Selanjutnya, Long Chen tidak mengatakan sesuatu yang pasti. Dia mengatakan bahwa dia akan mengalami, setidaknya, 3. Itu adalah cara menebak yang sangat tidak tahu malu. Jika dia mengalami 10 kemunduran, dia akan benar. Jika dia mengalami 100 kemunduran, dia juga benar. Bahkan jika dia mengalami 1000 kemunduran, itu masih lebih dari 3. Awalnya, Long Chen berencana untuk mengatakan beberapa petunjuk dan saran lagi berdasarkan reaksinya, tetapi nomor acaknya ini akhirnya tepat sasaran. Bahkan dia merasa itu tidak terbayangkan. Saya benar-benar mengalami 3 kemunduran yang cukup besar. Suatu ketika-ketika saya masih muda dan bertukar petunjuk, sebuah kecelakaan terjadi, dan kisah saya mulai mengalir secara terbalik. Saya hampir lumpuh. Suatu ketika-ketika saya berusia 20 tahun dan ayah saya mengirim saya ke pegunungan untuk pelatihan, saya menghadapi serangan diam-diam dari musuh saya dan hampir kehilangan nyawa saya. Dan kekalahan menyedihkan saya yang terakhir kali kebetulan adalah yang ketiga kalinya. Long Chen, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan meramal? Hua Siyu dipenuhi dengan keterkejutan. Jika tidak, apakah menurutmu aku akan banyak mengoceh? Membual Long Chen benar-benar tanpa malu-malu. Mengki, Tang Wan Er, dan Zhao Zian juga menatapnya dengan kaget. Pada awalnya, Mengki dan Tang Wan Er curiga atas tindakannya, mengira dia melakukan kejahatan. Mereka telah membiarkannya pergi karena ini adalah lelucon tanpa korban, dan bahkan Tang Wan Er yang cemburu hampir tidak bisa menerima ini. Tapi siapa sangka, semakin Long Chen berbicara, semakin mereka mempercayainya. Sepertinya Long Chen benar-benar memiliki kemampuan ini. Jejak pemujaan muncul di mata Tang Wan Er. Jadi sebenarnya, Long Chen adalah pria sejati dengan kemampuan nyata. Dia berbeda dari Guoran yang memamerkan semua yang dia bisa. Long Chen menyembunyikan kemampuannya dengan baik. Saat ini, di mata Tang Wan Er, Long Chen adalah orang kuat yang rendah hati dengan kualitas internal yang hebat. Namun, jika dia tahu tujuannya adalah untuk memanfaatkan kecantikan semata, bukankah dia akan mencekiknya sampai mati? Merasakan tangan keindahan tak tertandingi lainnya di depan kecantikannya sendiri adalah perasaan yang tidak bisa dialami orang lain. Melihat mereka berempat menatapnya dengan kagum, Long Chen bahkan mulai mengagumi dirinya sendiri. Long Chen, bisakah kamu menghitung masa depanku? Tanya Hua Siyu penuh harap. Sebenarnya, ini adalah aspek umum wanita. Mungkin ini adalah hasil dari laki-laki yang merasa agresif dan ingin melawan apa yang telah direncanakan oleh takdir untuk mereka, sementara perempuan ingin mengetahui masa depan mereka untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Di dunia sekuler, semua peramal lebih menyukai menargetkan wanita. Tentu saja, alasan lainnya adalah karena meskipun mereka tidak dapat menipu mereka, setidaknya mereka tidak akan dipukuli sampai babak belur. Long Chen memiliki keinginan untuk tertawa, tetapi sekarang dia tidak lagi berani mengakui bahwa dia secara membabi buta mengatakan omong kosong. Jika tidak, Hua Siyu akan segera berubah menjadi permusuhan. Jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun. Dia tidak bisa mundur saat ini, atau dia akan diekspos. Membaca telapak tangan adalah untuk menghitung masa lalu. Jika Anda ingin memprediksi masa depan, membaca telapak tangan tidak akan begitu akurat. Kita perlu membaca tulang, tetapi membaca tulang tidak didasarkan pada melihat, tetapi pada perasaan. Dengan kata lain, ini adalah ramalan peramal tulang yang legendaris. Tapi untukmu, itu tidak terlalu cocok. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mereka berempat juga pernah mendengar ramalan seperti ini, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Mereka tidak tahu banyak tentang itu. Hua Siyu memerah, tapi sepertinya dia sangat mengharapkannya. Di mana, di mana Anda harus menyentuh? Tanya Hua Siyu, suaranya tidak lebih keras dari suara nyamuk. Batuk, sejujurnya, meraba lengan saja sudah cukup. Kedua tulang kaki fokus pada bawaan, sedangkan kedua lengan fokus pada masa depan. Namun, ini pertama kalinya saya mencoba ramalan seperti ini. Jika saya akhirnya melakukan kesalahan atau menyentuh tempat yang salah secara tidak sengaja, itu mungkin merusak hubungan kami. Jadi, itu sangat tidak cocok. Kita harus berhenti di sini. Long Chen mulai menabuh drum untuk mundur. Dia bahkan mulai menyesali apa yang dia katakan. Dia akan diekspos, dan jika dia, dia tidak akan memiliki wajah selama sisa hidupnya. Sister sekalian, bisakah Anda pergi sekarang? Saya ingin bantuan Long Chen dalam membaca masa depan saya. Saya ingin melihat apakah saya bisa hidup lebih dari 23 tahun. Suara Hua Siyu mengandung nada memohon. Yang lain melompat, tidak tahu apa yang dia katakan. Ketika saya masih kecil, ayah saya mengundang seorang ahli dari pulau takdir surgawi untuk menceritakan takdir saya. Saya secara tidak sengaja mendengar pakar itu mengatakan bahwa saya akan mengalami tiga kemunduran dalam hidup saya, dan setelah tiga kemunduran itu, akhir hidup saya akan semakin dekat. Umur takdirku tidak akan melebihi 23 tahun, kata Hua Siyu dengan sedih. Long Chen dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Jadi Hua Siyu benar-benar memiliki pengalaman yang aneh. Tidak heran dia tiba-tiba percaya pada Long Chen ketika dia menyebutkan dia akan mengalami tiga kemunduran dalam hidupnya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa meramal itu tidak masuk akal? Bahkan jika dia adalah seorang ahli dari beberapa pulau takdir surgawi, paling banyak dia bisa melihat melalui beberapa hal kecil. Tapi masa depan selalu tidak jelas dan berubah-ubah. Siapa yang bisa melihatnya dengan jelas? Bahkan jika ditakdirkan bahwa Anda hanya akan hidup sampai usia 23 tahun, hanya dengan memberitahu Anda hal ini, dia menambahkan lapisan karma baru. Anda tahu apa karma ini? Sejak Anda mendengar bahwa Anda hanya akan hidup sampai usia 23 tahun, nasib Anda berubah. Siapa yang percaya omong kosong seperti itu? Petik 2. Long Chen secara alami mencemoh hal-hal seperti itu. Siapapun dengan kahlian nyata tidak akan secara acak mengatakan sesuatu seperti itu karena pada dasarnya akan menyebabkan karma. Dengan membaca keberuntungan seseorang untuk mereka, mereka telah mengubah nasib mereka. Bukankah hal itu justru bertentangan dengan takdir yang ditentukan surga bagi mereka? Apa bedanya dengan meminta langit untuk memukul mereka? Long Chen, aku mohon padamu. Saya hanya ingin tahu ini. Saya bisa damai jika Anda bisa membantu saya, Pinta Hua Siyu. Mengki, Tang Wan Er, dan Zhao Zian semuanya memandang Hua Siyu yang selalu pantang menyerah. Melihatnya memohon seperti ini, mereka tidak tahu emosi apa yang seharusnya mereka rasakan. Tidak ada yang tidak takut mati. Setiap orang punya mimpinya sendiri. Setiap orang memiliki saudara laki-laki, saudara perempuan, dan orang tua. Long Chen, kamu tidak bisa terlalu peduli tentang hal-hal itu sekarang. Kita semua adalah kultifator, dan kita tidak memiliki keraguan yang sama seperti orang-orang di dunia sekuler. Tolong bantu saudari Siyu membaca tulangnya. Tang Wan Er mendorong Long Chen menuju Hua Siyu. Pada saat yang sama, dua jarinya dengan lembut menekan punggungnya. Long Chen tahu bahwa dia memperingatkannya untuk tidak main-main. Tidak peduli apa yang dia baca, dia tidak bisa mengatakan kebenaran yang kejam itu. Dia bersumpah di dalam. Dia benar-benar melebih-lebihkan dia. Dia murni main-main, tapi sekarang. Apa yang harus dia lakukan? Siapa yang mengira hal-hal akan berlanjut ke titik ini? Jika dia sekali lagi melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya, maka itu tidak manusiawi. Namun, tidak menyentuhnya juga bukan pilihan. Long Chen ingin sekali menamparkan wajahnya. Jika dia menyentuh, dia adalah binatang buas. Jika tidak, dia lebih buruk dari binatang buas. Apa yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri? Hua Siyu sebenarnya mulai melepas pakaian luarnya. Kulit seputih saljunya menampakkan dirinya padanya. Dia sangat cantik, tetapi Long Chen tidak tahu di mana dia harus meletakkan tangannya. Apakah dia seharusnya memegang lengannya dari bawah atau dari atas? Kepalanya berdengung dan keringatnya menetes dari situ. Dia tidak pernah gugup saat bertarung melawan Han Zinyu, tapi sekarang tubuhnya kaku. Percepat. Tang Wan R melihat bahwa Long Chen hanya mengulurkan tangannya, tetapi tidak berani untuk benar-benar meletakkan telapak tangannya di lengan Hua Siyu, jadi dia mendesaknya. Dia pikir dia hanya malu. Tapi sekarang bukan waktunya untuk malu. Hua Siyu jelas memiliki keyakinan besar pada apa yang dikatakan ahli pulau nasib surgawi itu. Dia dipenuhi dengan antisipasi dan gelisah. Dia jelas belum ingin mati. Sekarang bukan waktunya untuk peduli tentang hal-hal sepele. Long Chen mengatupkan giginya dan meletakkan tangannya di lengan Hua Siyu. Dia telah memutuskan bahwa dia harus terus berakting. Bagaimanapun, yang harus dia katakan hanyalah bahwa ahli itu penuh omong kosong. Tetapi Long Chen tidak ingin melanjutkan, karena ini tidak hanya mengambil sedikit keuntungan. Jika dia masih memiliki pemikiran seperti itu pada saat seperti itu, dia akan merendahkan dirinya sendiri. Untuk membuat tindakannya lebih bisa dipercaya, dia mulai diam-diam mengedarkan seni tubuh Hegemon bintang 9. Dia menutup matanya, dan cahaya lembut muncul di telapak tangannya. Itu adalah yuan spiritual Long Chen. Dia menggunakan yuan spiritualnya untuk merasakan tulang Hua Siyu. Dengan cara ini, tidak akan terlalu jauh. Saat tangan Long Chen menyentuh lengan Hua Siyu, dia gemetar. Perasaan aneh datang dari tangan besar yang membuatnya merah dan bernapas lebih cepat. Tetapi ketika tangan Long Chen mencapai bahu Hua Siyu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tangannya perlahan bergerak menuju dada Hua Siyu. Ah! Hua Siyu tiba-tiba berteriak kaget. Tidak hanya dia, tetapi Mengki, Tang Wan Er, dan Zhao Zian juga berteriak. Ketika tangan Long Chen menekan dada Hua Siyu yang cukup besar, Ki Hitam mulai mengalir keluar dari dadanya, membentuk sosok hitam di udara di depannya. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Hua Siyu. Sepertinya hatinya telah ditarik keluar, dan dia sepucat kertas. Sihir. Long Chen membuka matanya, cahaya terang menyinari mereka. Bab 1139. Dengan tangan Long Chen di dada Hua Siyu, Ki Hitam mengalir keluar dan mengikat tangannya dengan erat. Ki Hitam membentuk Untayan, tampak seperti kelabang jahat yang keluar untuk menyerangnya. Melalui peredaran seni tubuh Hegemon bintang 9, dia merasakan beberapa fluktuasi aneh di atas akar roh Hua Siyu. Pada saat itu, seni tubuh Hegemon bintang 9 telah bertindak sendiri, dan ketika tangannya secara tidak sadar menyentuh dada Hua Siyu, itu mulai beredar lebih cepat, mengeluarkan Ki Hitam yang aneh ini. Long Chen, apa yang terjadi? Meng Ki dan yang lainnya melompat kaget. Untayan hitam ini membentuk sosok iblis dan iblis. Sosok ini sepertinya berasal dari dalam Hua Siyu, sementara seni tubuh Hegemon bintang 9 telah secara paksa menariknya keluar. Namun, Hua Siyu merasa seperti organ tubuhnya dicabut darinya. Long Chen juga kaget. Apa ini tadi? Sebuah kutukan. Mengapa itu bisa dirasakan oleh seni tubuh Hegemon bintang 9? Selanjutnya, rasanya seni tubuh Hegemon bintang 9 membenci benda ini dan ingin menghancurkannya. Long Chen, hentikan. Sister Siyu tidak bisa bertahan. Teriak Zhao Zian. Aura Hua Siyu turun dengan cepat. Long Chen buru-buru menghentikan seni tubuh Hegemon bintang 9. Sosok hitam itu langsung kembali ke dada Hua Siyu dan menghilang tanpa jejak. Itu bahkan tidak bisa dirasakan. Tapi sekarang Hua Siyu pucat dan lemas. Mereka berlima terdiam sejenak, dipenuhi dengan keterkejutan. Sosok aneh apa itu? Long Chen? Apa itu tadi? Tanya Mengki. Hua Siyu juga memandang Long Chen, tapi dia sekarang sangat lemah. Dia tampak seperti terluka parah dan bahkan tidak punya tenaga untuk berbicara. Sosok hitam itu memiliki energi daosurgawi di atasnya. Tapi itu berbeda dari daosurgawi sejati. Ini aneh. Ekspresi Long Chen juga serius. Kepalanya bekerja dengan cepat. Menurut pemahamannya tentang seni tubuh Hegemon bintang 9, itu sangat sensitif terhadap energi daosurgawi. Bahkan mungkin lebih akurat untuk mengatakan itu membencinya. Dengan pemikiran yang sama, dia curiga bahwa alasan Heavenly Tao terus-menerus melawannya adalah karena seni tubuh Hegemon bintang 9. Tapi dia masih mengerti terlalu sedikit tentang daosurgawi yang sebenarnya. Adapun sosok di tubuh Hua Siyu, auranya jauh lebih lemah daripada Heavenly Tao yang sebenarnya. Itu seperti, itu buatan. Buatan, Long Chen tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Siyu, bagaimana kau bisa mengenal ahli dari pulau takdir surgawi itu? Apa keseluruhan ceritanya? Petik 2. Hua Siyu telah pulih sedikit, tetapi dia masih belum sepenuhnya sembuh. Suaranya serak saat dia berkata, itu terjadi ketika saya masih sangat kecil. Seorang ahli yang mengatakan dia berasal dari pulau takdir surgawi kebetulan melewati tanah keluarga saya. Keluarga saya besar dan memiliki pengaruh yang besar di wilayahnya. Tapi kami belum pernah mendengar ada ahli dari pulau nasib surgawi yang pergi ke dunia duniawi. Rumornya pulau nasib surgawi sangatlah misterius, dan jarang berinteraksi dengan dunia biasa. Ketika ahli itu datang, ayah saya curiga dan mengira dia penipu. Tetapi ahli itu berhasil membuat daftar banyak rahasia keluarga Hua Siyu segera setelah dia tiba. Beberapa dari rahasia itu adalah hal-hal yang bahkan tidak diketahui ayahku. Ketika Patriark mengetahuinya, dia benar-benar terkejut. Pakar mengatakan saya adalah anak roh yang telah bereinkarnasi. Saya akan mengalami tiga kemunduran yang akan membawa malapetaka pada diri saya sendiri, dan ditakdirkan bahwa saya tidak akan hidup lebih dari 23 tahun. Saat itu, keluarga Hua Siyu kaget. Pakar kemudian berbicara dengan ayah saya sendirian, mengatakan bahwa jika dia ingin saya hidup, itu akan membutuhkan perubahan takdir secara paksa. Itu akan membutuhkan menipu Tao Surgawi. Namun, namun apa? Tanya Long Chen. Namun, dia berkata bahwa mengubah nasib saya secara paksa akan membuatnya menanggung sejumlah besar karma, dan dia tidak mau melakukannya secara gratis. Jadi dia menginginkan harta leluhur keluarga saya, Daosei King King Jade. Itu adalah sisa-sisa nenek moyang kami dan dasar dari warisan keluarga Hua saya. Ayah saya secara alami menolak. Pakar itu hanya tersenyum dingin dan pergi, berkata bahwa jika ayahku menyesali keputusannya, dia bisa pergi ke paviliun nasib Surgawi di bangsa kuno Han Agung untuk menemukannya. Kemudian, kemunduran pertama saya terjadi. Keluarga saya menjadi tidak nyaman, karena saya adalah harapan keluarga saya untuk meningkat dalam generasi saya. Adapun bapak bangsa, bahkan dia tergoda dan memiliki keinginan untuk memberikan harta leluhur. Tapi ayah saya sangat menentang ini, mengatakan bahwa cemohan ahli itu jelas merupakan salah satu orang kecil yang marah karena ditolak. Dia sama sekali tidak memiliki sifat ahli, jadi dia jelas-jelas hanya penipu. Tapi ketika kemunduran kedua saya terjadi, ayah saya juga menjadi takut. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, dia memanggil saya di depannya dan berkata saya bisa memutuskan. Aku. Aku takut, tapi aku tahu bahwa tanpa Raja Giok Pencarian Dao, keluarga ku Hua akan kehilangan fondasinya dan mungkin akan segera menurun. Jadi saya memilih untuk tidak percaya ramalan nasib orang itu. Itulah mengapa saya berkultivasi habis-habisan, sehingga tidak ada yang bisa meremehkan saya. Saya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa saya baik-baik saja, dan orang tua saya tidak perlu khawatir tentang. Hua Siyu menundukkan kepalanya. Mengki dan yang lainnya semua terkejut karena mereka tidak menyangka Hua Siyu memiliki cerita latar seperti itu. Hati mereka semua terasa berat. Zhao Ziyan menepuk punggung Hua Siyu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Longchen terdiam beberapa saat dan kemudian bertanya, apa efek dari Dao mencari Raja Giok keluargamu? Itu adalah Giok kuno dengan Dao Cham yang mengalir di sekitarnya. Bahkan tanpa melakukan apapun, itu memungkinkan seseorang untuk tumbuh lebih dekat dengan Tao Surgawi. Itu membuat hati seseorang menjadi tenang. Ini sangat membantu orang-orang di bawah alam siantian. Petik 2. Apakah itu hanya berguna bagi mereka yang berada di bawah alam siantian? Tanya Longchen. Iya, di atas alam siantian, itu pada dasarnya tidak berguna. Jadi meskipun itu harta karun yang bagus, itu tidak menyebabkan sekte kuat menjadi serakah, jelas Hua Siyu. Kemudian berdasarkan apa yang Anda katakan, saya akan menebak bahwa yang disebut ahli dari Pulau Takdir Surgawi ini melakukan sesuatu kepada Anda. Di atas akar jiwa Anda, ada gumpalan energi aneh yang bersembunyi. Ketika saya membaca tulang Anda, itu diprovokasi. Rumpun energi ini mengandung energi Tao Surgawi, tetapi berbeda dari energi Tao Surgawi yang digunakan Surgawi saat bertarung. Ini seperti energi karma dan sangat aneh. Selanjutnya, energi ini telah bergabung dengan darah roh Anda dan bahkan jiwa Anda. Jika itu diambil paksa, Anda pasti akan mati. Petik 2. Hei, apa yang kamu katakan? Long Chen, tidak bisakah kamu mengatakannya dengan lebih lembut? Menegur Tang Wan R dengan marah. Long Chen segera menjadi malu, karena dia benar-benar salah bicara. Dia buru-buru berkata, tapi kamu tidak perlu khawatir. Ketika kami kembali ke Sekte, kami dapat meminta Xuan Master untuk membantu dan itu tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Tapi Hua Siyu sama sekali tidak bersemangat. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dengan samar. Master Xuan tidak akan membantu. Petik 2. Kenapa tidak? Karena Pulau Nasib Surgawi lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Tidak ada satu Sekte pun yang ingin menyinggung perasaan mereka. Mereka mengendalikan takdir, jadi bagi mereka untuk menghancurkan Sekte sangatlah mudah. Yang paling menakutkan, semua tindakan mereka tersembunyi dengan baik. Anda bahkan mungkin tidak tahu bagaimana Sekte itu menurun. Hua Siyu mendesah. Itu tidak mungkin dibesar-besarkan, kan? Bukankah ini terlalu konyol? Lalu siapa yang berani memprovokasi mereka? Sebenarnya, memang seperti ini. Tidak ada yang mau menyinggung perasaan mereka. Semua Sekte besar ingin menjilat dengan Pulau Takdir Surgawi, takut sesuatu dilakukan pada mereka secara diam-diam. Itulah teror Pulau Takdir Surgawi, kata Hua Siyu. Jika ini benar, maka mereka benar-benar tangguh. Tetapi bagi mereka untuk cemburu pada harta orang lain, mereka sangat merepotkan. Harta warisan keluarga Hua Siyu jelas tidak terlalu berguna bagi orang lain. Namun, tampaknya, ahli, ini berguna untuk itu. Long Chen yakin 90% bahwa ahli ini telah melakukan sesuatu pada Hua Siyu untuk memaksa keluarga Hua menyerahkan harta mereka. Dia telah melihat orang-orang yang hina, tapi dia belum pernah melihat seseorang yang begitu hina. Bahkan para penipu di dunia sekuler hanya menipu orang dengan uang mereka, bukan seluruh kekayaan keluarga dan nyawa mereka. Sebenarnya, tidak serumit itu. Selama Anda memberi tahu Swan Master, dia dapat menggunakan cermin reinkarnasi untuk dengan mudah menghapus energi aneh itu. Sebelumnya, Anda tidak dapat memastikan bahwa Swan Master akan membantu Anda, tetapi jangan salah menilai dia. Meskipun dia terlihat seperti orang yang malas melewati hari-harinya dengan santai, dia adalah pria yang sangat pemberani. Jika kamu bertanya padanya, dia pasti akan membantu, Long Chen menjamin. Jangan sembarangan mengatakan omong kosong seperti itu. Bagaimana Swan Master bisa digambarkan sebagai orang yang malas dan santai? Apakah Anda tidak takut Swan Master mengusir Anda? Memarahi Mengki sambil tersenyum. Suasana tegang sangat meringankan. Hua Siyu berkata, Namun, itu masih akan membawa masalah bagi Sekte Suantian Dao. Jika Sekte Suantian Dao menolak karena aku, aku lebih baik mati. Petik 2. Ini tidak terlalu serius. Berapa umurmu sekarang? Tanya Long Chen. Dia ingin tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Long Chen yakin bahwa ahli dari Pulau Takdir Surgawi telah menggunakan energi Dao Surgawi untuk meninggalkan benih di dalam Hua Siyu. Atau mungkin itu harus disebut kutukan. Seni yang melibatkan takdir sangatlah misterius dan mendalam. Mereka tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, juga tidak bisa diremehkan. Untuk Pulau Nasib Surgawi memiliki reputasi seperti itu jelas bukan kebetulan. Long Chen tidak berani ceroboh. Saya berusia 22 bulan lalu, kata Hua Siyu. Dengan kata lain, masih kurang dari satu tahun sampai waktunya habis. Oh, kamu bahkan sedikit lebih besar dari Long Chen. Tang Wan R sedikit terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Hua Siyu lebih muda dari Long Chen. Melihat dada Hua Siyu, Long Chen berpikir bahwa dia tidak hanya sedikit lebih besar. Dia menghela nafas dengan menyesal. Baru saja, dia benar-benar fokus pada kumpulan energi itu dan merasa tidak enak badan. Sayang sekali. Sama seperti pikiran Long Chen berubah dari hal-hal yang benar, tangan Mengki diam-diam meraih pinggang Long Chen dan memberinya cubitan yang kejam. Meskipun dia tidak bisa membuatnya kesakitan dengan ini, Long Chen tahu fluktuasi spiritualnya telah dirasakan. Siyu, jangan khawatir. Jika Anda khawatir tentang melibatkan Dao Sekte, maka saya akan membantu Anda menanganinya. Saya dapat menggunakan pil obat untuk membantu Anda mengekstrak energi itu. Tapi prosesnya mungkin akan sedikit menyakitkan, kata Long Chen. Bab 1140 Hua Siyu merasa jauh lebih baik setelah mendengar janji Long Chen. Setelah dia akhirnya memprovokasi energi asing di dalam dirinya, dia mempercayai kemampuannya dan apa yang dia katakan. Sekarang dia membenci orang tercela dari Pulau Takdir Surgawi. Dia benar-benar telah melakukan hal seperti itu padanya ketika dia masih kecil. Dia lebih buruk dari binatang. Tetapi untuk saat ini, dia berada dalam kondisi yang terlalu lemah untuk mencoba mengekstraksi energi misterius itu. Jiwa dan yuan spiritualnya baru saja terguncang. Dia butuh istirahat. Untungnya, masih ada cukup waktu, sehingga mereka bisa menunggu beberapa hari. Mengki dan Zhao Zian membantu Hua Siyu pergi. Sekarang hanya ada Long Chen dan Tang Wan Er. Tang Wan Er tiba-tiba tersenyum nakal. Long Chen, bagaimana menurutmu? Apakah mereka besar? Petik 2 Long Chen segera berubah serius dan serius. Jangan main-main. Pada saat itu, saya fokus sepenuhnya untuk menyelamatkannya. Bagaimana saya bisa memiliki pikiran seperti itu? Petik 2 Long Chen secara alami tidak akan mengakui hal seperti itu. Tapi Tang Wan Er masih tidak menyerah. Sambil memegang lengannya, dia berkata, Saya tidak cemburu. Aku hanya ingin tahu, apakah dia lebih besar atau lebih besar. Petik 2 Sepertinya dia sedikit lebih besar ayah, dasar pembohong. Long Chen baru saja menjawab ketika semburan rasa sakit datang dari pinggangnya. Itu adalah serangan diam-diam dari Tang Wan Er. Kamu, kau lah yang memintaku untuk menjawab, dan kamu bilang kamu tidak cemburu. Petik 2 Huff, terus kenapa? Siapa bilang kamu bisa bilang dia lebih besar dariku? Mengendus Tang Wan Er dengan marah. Long Chen menyadari bahwa dia telah melewati satu jebakan hanya untuk mendarat di jebakan lain. Dia tidak cemburu, tidak. Dia hanya marah. Tapi kemudian memikirkannya, dia benar-benar bodoh. Bisakah Anda benar-benar mempercayai seorang wanita? Dia seharusnya terus bertingkah seperti pria sejati. Melihat penampilan marah Tang Wan Er, Long Chen tiba-tiba terkekeh dan melingkarkan tangannya di pinggangnya. Jangan sentuh aku, aku marah. Tang Wan Er mendorong tangannya. Tapi Long Chen dengan paksa menariknya dan tersenyum misterius. Jangan marah. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dadanya sedikit lebih besar dari dadamu. Petik 2 Kamu mengatakannya lagi. Tang Wan Er menendang Long Chen dengan marah, tetapi dipegang olehnya, dia tidak bisa menghubunginya. Namun, milikmu memiliki potensi yang lebih besar daripada miliknya. Kata Long Chen. Dia sangat memahami Tang Wan Er. Terkadang, dia menolak untuk mengaku kalah seperti anak kecil. Dia selalu kompetitif, dan dia bahkan ingin bersaing dalam hal seperti itu. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi siapa yang memintanya menjadi begitu bodoh hingga benar-benar menjawab dengan jujur. Dia harus memikirkan cara untuk membuatnya bahagia lagi. Potensi apa? Siapa yang percaya omong kosongmu? Tang Wan Er mendengus. Saya mengatakan yang sesungguhnya, ukuran tubuhnya telah ditetapkan di atas batu, sedangkan Anda masih memiliki banyak ruang untuk tumbuh. Pertama-tama, izinkan saya bertanya, apakah Anda lebih besar, atau apakah Meng Ki lebih besar? Tanya Long Chen. Tentu saja kakak perempuan Meng Ki lebih besar. Saya memanggil kakak perempuannya. Petik 2. Balasan Tang Wan Er hampir membuat Long Chen tersedak. Laki-laki memutuskan senioritas berdasarkan kekuasaan. Mungkinkah senioritas berdasarkan perempuan ini? Matanya telah terbuka untuk dunia saat ini. Gadis bodoh, kaulah yang paling lama bersamaku. Ketika saya memiliki sesuatu yang baik, saya secara alami memikirkan Anda terlebih dahulu, dan saya memiliki metode untuk memungkinkan ukuran Anda dengan cepat menyusul yang lain. Long Chen memegang tangan Tang Wan Er dengan tulus. Memang benar bahwa di antara semua kekasih Long Chen, dia paling sering bersama Tang Wan Er. Ketika Tang Wan Er mendengar itu, dia tergerak dan berhenti meronta. Sebenarnya, meskipun Tang Wan Er telah menerima bahwa Long Chen memiliki banyak kekasih, dia masih berharap bahwa dia akan menjadi yang paling dimanjakan. Mengatakan dia paling sering bersamanya dan bahwa dia akan memikirkannya lebih dulu, Long Chen segera menyentuh bagian paling lembut dari hatinya. Dia segera berhenti berdebat. Long Chen tidak bisa menahan senyum. Sebenarnya, tubuhnya bisa dibilang sempurna. Meskipun dadanya tidak sebesar Hua Siyu, kenyataannya adalah jika kamu melihat sekilas dan membandingkannya, mereka akan terlihat hampir sama. Tapi karena Long Chen salah bicara, dia mulai merasa sedikit rendah diri, jadi dia marah pada Long Chen. Wan Er, kaulah dengan potensi terbesar. Kedepannya, saya akan membantu Anda dengan teknik pijat. Selama kita berdua bekerja sama, saya yakin dengan bakat dan bakat Anda, ditambah kerja keras ini, Anda akan segera melampaui mereka. Petik 2. Betulkah, Tang Wan Er menunduk, jelas sedikit tertarik. Tentu saja, kapan saya pernah menipu Anda? Di malam hari, atau saat Anda tidak punya pekerjaan lain, manfaatkan saat Meng Ki tidak ada untuk datang ke kamar saya. Saya akan membantu Anda memijatnya, dan mereka pasti akan tumbuh, kata Long Chen. Dia tanpa sadar menelan ludah. Sebuah slip lidah telah ditemukan sampai pada titik ini. Seberapa hebat rencananya, Long Chen semakin mengagumi dirinya sendiri. Dia telah menyentuh Meng Ki sebelumnya, tapi bukan milik Tang Wan Er. Dia hanya bisa diam-diam membuat beberapa perhitungan. Karena dia terlalu berapi-api dan biasanya dia bersama Meng Ki, jika dia memiliki sentuhan, begitu dia menangis, itu akan menjadi canggung. Memikirkan bagaimana dia bisa membenarkan melakukan hal seperti itu, Long Chen melihat ke arah dada Tang Wan Er. Dia memiliki keinginan untuk mulai membantu sekarang. Mengapa itu harus terjadi saat saudari Meng Ki tidak ada? Eh iya, gadis bodoh, bagaimana jika dia melihat dan ingin aku memijat miliknya juga. Maka Anda tidak akan pernah melampaui ah, Meng Ki, Anda kembali. Petik 2. Meng Ki memandang Long Chen dengan senyuman yang bukan senyuman. Berdiri di sana dengan senyum manisnya, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. He he, Meng Ki, kamu benar-benar cantik, ya, kamu semakin cantik. Long Chen buru-buru melepaskan Tang Wan Er dan pergi untuk memeluk Meng Ki. Tapi Meng Ki melangkah ke samping, menghindar. Apakah seseorang berpikir bahwa mengatakan beberapa kata yang baik akan menggantikan niat jahatnya? Meng Ki masih tersenyum, tapi senyum ini membuat rambut Long Chen berdiri tegak. Kakak, kami tidak melakukan hal buruk. Kamu salah paham, kata Tang Wan Er. Gadis bodoh, kamu benar-benar mudah ditipu. Dia mencoba membuju Anda untuk melakukan hal yang salah. Jika Anda melakukan itu, bagaimana Anda akan menghadapi Zikiu dan Chuyau? Memarahi Meng Ki. Tapi, Long Chen berkata itu hanya menyentuh. Saya hanya ingin menjadi lebih besar. Saya ingin menjadi orang yang besar seperti Anda. Tang Wan Er menatap dada Meng Ki dengan iri. Iya, tepatnya, tujuan saya benar-benar murni. Long Chen mengangkat tangannya dengan polos. Dia benar-benar mencintai Tang Wan Er sampai mati sekarang. Dia bersumpah dia tidak akan gagal untuk memenuhi kepercayaannya, dan bahwa dia akan menjadikannya wanita terkuat di dunia. Tidak sesederhana itu, tempat itu tidak bisa disentuh oleh siapapun. Meng Ki tidak bisa membantu tetapi memerah saat melihat Tang Wan Er dengan bodohnya menatapnya. Bukan siapa-siapa, itu Long Chen. Tang Wan Er masih belum mengerti. Iya, akan ku jelaskan nanti. Long Chen, aku memperingatkanmu, jangan pernah berpikir untuk melanjutkan ini. Kami sudah membuat kesepakatan. Jika dia akhirnya melakukan itu dengan Anda, bahkan jika tidak ada orang lain yang mengatakan apa-apa, dia akan malu. Kemudian, Anda akan melukainya, memperingatkan Meng Ki. Aku tidak akan melakukan itu, sumpah Long Chen. Siapa yang bisa yakin tentang hal semacam ini? Jika Wan Er tidak bisa menahan dan memohon padamu, apa yang akan terjadi? Petik 2. Aku, Long Chen, segera menjadi bisu. Jika Tang Wan Er benar-benar berinisiatif merayunya, itu akan berbahaya. Kaka, aku merasa bisa mengendalikan diriku sendiri, kata Tang Wan Er dengan berani. Dasar gadis bodoh, apa yang dia katakan padamu? Aku tahu bagaimana melakukannya. Saya akan membantu Anda saat kami kembali. Meng Ki menarik Tang Wan Er pergi. Hei, Meng Ki, bagaimana kalau aku membantu? Saya dapat mengawasi Anda dan memastikan Anda melakukannya dengan benar. Anda harus tahu, teknik Anda pasti tidak sebaik milik saya, dan Anda tidak akan bisa memijatnya dengan cukup baik. Sebagai seorang profesional batuk, batuk. Petik 2. Tatapan tajam dari Meng Ki membuat Long Chen menelan kata-katanya. Dia hampir saja salah bicara. Melihat bahwa Meng Ki dan Tang Wan Er telah menyelinap pergi, Long Chen menghela nafas tanpa daya. Dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Ah, tidak ada jalan lain. Meng Ki pasti akan membuat pertahanan terhadap apapun yang saya coba. Saya harus fokus pada kultivasi. Saatnya mengembangkan gaya keempat dari Split the Heavens. Petik 2. Dalam pertempurannya melawan Han Zenyu, alasan dia bisa mengalahkannya pada akhirnya bukan hanya karena Blood Drinker telah naik ke level item raja. Alasan utama lainnya adalah karena bentuk ketiga dari Split the Heavens. Blood Drinker baru saja maju dan masih belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari item king. Saat ini, itu dalam pengasingan di ruang kekacauan utama. Bas, sebuah rune baru muncul di salah satu titik akupuntur Long Chen. Itu adalah rune surgawi pertama dari bentuk keempat Split the Heavens. Semudah ini, Long Chen terkejut. Sekarang setiap 108 ribu titik akupunturnya memiliki platform abadi di dalamnya, dia bisa memadatkan rune ini hampir secara instan. Sebelumnya, dia telah dipaksa untuk memperbesar titik akupunturnya terlebih dahulu dan memeliharanya dengan yuan spiritualnya untuk waktu yang lama sebelum rune dewa sepenuhnya mengembun. Ini akan memakan waktu beberapa hari. Selanjutnya, Feng Xingli dengan sungguh-sungguh memperingatkannya untuk berhati-hati dengan bentuk keempat dari Split the Heavens. Rune divinenya sangat mengamuk dan bisa mematahkan titik akupunturnya. Tetapi di bawah penindasan platform abadi, Rune surgawi itu seperti kelinci kecil yang patuh. Tidak ada tanda-tanda akan mengamuk. Dalam waktu kurang dari sehari, dia telah memadatkan semua sembilan bentuk embryo dari rune surgawi bentuk keempat. Sekarang ketika dia menggunakan bentuk keempat dari Split the Heavens, itu akan lebih mudah dan ada lebih sedikit kemungkinan serangan balik. Namun, rune surgawi ini masih dalam bentuk embryo, dan butuh waktu lama untuk memberi makan mereka secara perlahan. Hanya setelah mereka dewasa barulah dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan bentuk keempat dari Split the Heavens. Kapal terbang dengan cepat terbang di udara dan bahkan melewati dua formasi transportasi tertinggi. Tujuh hari kemudian, kapal terbang berhenti di depan sebuah kota kuno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!